Angin bertiup dan ombak melonjak Pada saat ini, kemunculan para penggarap kuat dari keluarga Teng membuat semua orang tahu bahwa masalah ini tidak akan berakhir dengan damai. Keluarga Teng sebenarnya muncul di Royal City. Hal ini membuat semua orang berseru kaget. Penindasan paksa Wang Chen bahkan lebih mengejutkan. Huff, Wang Chen, kamu bertindak terlalu jauh. Para penggarap kuat dari keluarga Teng mengabaikan komentar semua orang. Mereka menatap Wang Chen dan meneriakinya dengan ekspresi jelek. Keluarga Teng mengendalikan kamar dagang Soaring Dragon. Terus, fakta bahwa Wang Chen menyerang kamar dagang naga melonjak membuat para penggarap kuat dari keluarga Teng marah. Melangkah terlalu jauh. Huff. Mendengar kata-kata mereka, bibir Wang Chen menyeringai menghina. Membunuh. Saat berikutnya, dia tidak membuang waktu dan langsung menyerang. Saat menghadapi keluarga Teng, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Tidak perlu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Prioritasnya adalah membunuh. Astaga. Tubuh Wang Chen melintas dan dia menghilang di tempat dalam sekejap mata. Pada saat ini, kecepatan Wang Chen meledak dan dia sepertinya menghilang ke udara. Oh tidak, menghindari. Berlari. Orang-orang dari keluarga Teng jelas tidak menyangka Wang Chen akan menyerang mereka tanpa ampun. Mereka tidak menyangka Wang Chen bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Melihat Wang Chen, murid-murid orang itu menyusut dan mereka berseru kaget. Semua orang tahu kekuatan Wang Chen. Kemarin lusa, dia telah mengubah kota naga menjadi reruntuhan. Leluhur agung dari keluarga tidak bisa berbuat apa-apa. Belum lagi sedikit orang di sini. Berlari. Ini adalah satu-satunya pemikiran mereka saat ini. Mereka harus melarikan diri dari Wang Chen secepat mungkin. Dia akan mengingat dendam ini untuk saat ini dan mengembalikannya di masa depan. Berlari. Kemana kamu pergi? Wang Chen mencibir saat mendengar kata-kata pemimpin keluarga Teng. Mata Wang Chen berkilat dingin saat melihat orang-orang dari keluarga Teng melarikan diri. Dia tidak berniat membiarkan mereka melarikan diri hari ini. Ledakan. Dia membuang tinju pencarian surgawi. KKK. Kekosongan itu membeku dan hancur pada saat berikutnya. Retakan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Angin menderu kencang. Ah. Tidak. Serangkaian jeritan yang mengental terjadi. Seketika, semua kabut darah meledak. Para ahli bela diri keluarga Teng dan pusat kekuatan kamar dagang naga melonjak, yang berada di belakang, langsung berubah menjadi daging dan darah oleh tinju kaisar langit. Hujan darah yang tak terbatas memenuhi udara dan mengalir ke bawah. Setiap tetes darah bagaikan sungai yang mengalir deras. Orang-orang di kota raja menjadi gila. Astaga, dia membunuh begitu banyak orang dengan satu serangan. Di tangan Wang Chen, para ahli dari keluarga Teng ini bukan apa-apa. Keluarga Teng benar-benar tidak beruntung hari ini. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati. Banyak orang di Royal City terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini terjadi. Hati setiap orang merasa tertekan dan tercekik. Aura pembunuh semacam ini, metode semacam ini, benar-benar yang terbaik di dunia. Di saat yang sama, tentu saja ada banyak orang yang bersorak. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah penduduk gelombang pertama di kota kerajaan. Mereka telah menyaksikan kekuatan keluarga Wang dan kebangkitan kota kerajaan. Mereka adalah pendukung setia keluarga Wang. Apa yang dilakukan keluarga Teng dan keluarga Zan selama bertahun-tahun telah membuat mereka jijik. Hanya saja keluarga Wang tidak cukup kuat untuk melawan mereka. Sekarang Wang Chen telah kembali dan melihat darah keluarga Teng berceceran di langit. Mereka sangat bahagia. Gemuruh. Saat semua orang berseru, Wang Chen menyerang lagi di langit. Dia mengayunkan pedang di tangannya dan api Rosevins membakar langit dan bumi. Lautan api yang tak terbatas menyebar dan melahap beberapa orang dalam sekejap mata. Puff, puff, puff. Saat tujuh tebasan apokaliptik dilepaskan, suara menusuk yang tumpul terdengar saat beberapa tubuh terbelah di udara. Wang Chen sendiri seperti dewa, tak terhentikan. Di depannya, keluarga Teng dan kamar dagang naga melonjak dihancurkan seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar. Gemuruh. Di tengah keributan, Guntur suan turun dan menghantam dua orang lagi hingga tewas. Dalam sekejap mata, hanya satu ahli dari kamar dagang naga melonjak dan keluarga Teng yang tersisa. Dia adalah seorang lelaki tua dari keluarga Teng. Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Aku akan bertarung denganmu. Menyaksikan orang-orang di sekitarnya jatuh satu persatu, menyaksikan Wang Chen tanpa ampun membunuh mereka, lelaki tua yang tersisa mengamuk. Dia berbalik untuk melihat Wang Chen dengan mata merah dan meraung. Berlari, mengingat kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen saat ini, tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Kalau begitu, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Ingin menghancurkannya dengan mudah, bermimpilah. Bahkan jika mereka mati, Wang Chen harus membayar harganya. Dengan langit dan bumi sebagai pemandu, aku mempersembahkan darahku sebagai pengorbanan kepada para dewa. Orang tua itu berteriak sambil membentuk segel di tangannya. Hah ya ya. Saat segel jima terbentuk satu persatu, angin kencang mulai menderu dan gelombang angin yang tak berujung menyapu. Suasana suram turun antara langit dan bumi. Di bawah angin kencang, tubuh lelaki tua dari keluarga Teng membesar dengan cepat. Energi spiritual yang tak ada habisnya dari langit dan bumi melonjak ke dalam tubuhnya. Penghancuran diri Melihat pemandangan ini, Wang Chen bahkan mendengus sambil mencipir. Saat ini, lelaki tua dari keluarga Teng ingin menghancurkan dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan energi spiritual tak berujung dari langit dan bumi untuk membakar darah dan jiwanya sendiri sebagai panduan untuk menghancurkan diri sendiri. Kekuatan penghancuran diri seperti itu tidak dapat dibayangkan. Wang Chen bahkan merasakan bahwa kekuatan lelaki tua itu mendekati setengah langkah ahli yang murni. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri dengan kekuatan seperti itu, seluruh kota kerajaan akan berubah menjadi reruntuhan. Melihat pemandangan seperti itu, mata Wang Chen berkedip karena kedinginan dan niat membunuh. Neraka Shuro Wang Chen berteriak sambil membentuk segel di tangannya. Apakah dia ingin menghancurkan kota kerajaan? Bermimpilah. Ketika neraka Shuro terbentuk, ruang terdistorsi dan dunia berubah dalam sekejap mata. Produk Dunia baru muncul di dunia Wang Chen Wang Chen dan lelaki tua dari keluarga Teng diselimuti di dalamnya pada saat yang bersamaan. Raja Shuro Sambil berteriak, Wang Chen membuka pintu Shuro dan memanggil Raja Shuro. Setelah pembaptisan darah yang tak terhitung jumlahnya, Raja Shuro sekarang hampir memiliki delapan tangan. Orang tua dari keluarga Teng ini adalah makanan terbaik untuk Raja Shuro. Mengaum Saat Wang Chen meraung, pintu Shuro terbuka dan Raja Shuro muncul. Anda Setelah tiba-tiba memasuki domain luar angkasa Wang Chen dan melihat Raja Shuro muncul, wajah lelaki tua itu berubah jelek dan dia hampir putus asa. Wang Chen masih punya tipuan seperti itu. Domainnya sebenarnya adalah domain luar angkasa. Ini adalah ruang independen. Orang tua dari keluarga Teng segera menyadari bahwa rencananya telah gagal. Selama dia ada di dunia ini, bahkan jika dia menghancurkan dirinya sendiri, dia tidak akan dapat membahayakan keluarga Wang. Ah, aku tidak bisa menerima ini. Wang Chen, aku tidak bisa menerima ini. Menghadapi pemandangan seperti itu, lelaki tua dari keluarga Teng itu meraung putus asa. Wang Chen telah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Situasi saat ini menyebabkan dia putus asa. Apakah ini ketakutan akan kematian? Awalnya, dia telah berkultivasi di Soaring Dragon Merchant Association. Wang Chen. Tujuannya di kota kerajaan adalah untuk memantau keluarga Wang dan melaporkan informasi tentang keluarga Wang. Pada saat yang sama, dia akan bekerja sama dengan keluarganya untuk menghancurkan keluarga Wang dan membunuh Wang Chen. Namun, siapa sangka bencana akan menimpa mereka pagi ini? Wang Chen muncul entah dari mana, menghancurkan asosiasi pedagang naga melonjak, dan membunuh beberapa orang. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak punya pilihan selain menunjukkan dirinya. Namun, penampilannya tidak hanya tidak membantu sama sekali. Dia juga berada dalam situasi putus asa. Wang Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara sama sekali, apalagi kesempatan untuk menolak. Dia langsung menyerang dan membunuh mereka. Sekarang, semua orang di sekitarnya telah jatuh, dan hanya dia yang tersisa. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri dan mati bersama keluarga Wang, tapi dia berakhir seperti ini. Wang Chen bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ketika dunia luar terputus dan energi spiritual terputus, lelaki tua dari keluarga Teng terjebak dalam situasi yang sulit. Di daerah ini, Wang Chen adalah rajanya, dewa. Jika dia tidak ingin energi spiritual mengalir masuk, tidak akan ada energi spiritual yang mengalir masuk. Tentu saja, dia tidak ingin menghancurkan dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa melakukannya. Jumlah energi yang dikumpulkan terlalu kecil, tapi lebih dari yang bisa ditangani tubuhnya. Esensi darah, kekuatan hidup, dan jiwa di tubuhnya hampir semuanya tersulut. Ini sungguh menjengkelkan. Menghadapi kultifator keluarga Teng yang gila, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Seorang kultifator bulan mistik yang bahkan belum setengah langkah memasuki alam matahari murni berani menghancurkan dirinya sendiri di hadapannya. Dia mendekati kematian. Ledakan. Dalam sekejap mata, Raja Surah telah tiba di depan tetua keluarga Teng. Menghadapi tetua keluarga Teng yang terjebak di tengah jalan, Raja Surah sangatlah agung. Mungkin kekuatan Raja Surah saat ini bahkan tidak berada di alam bulan mistik. Namun, pada saat ini, dia menekan tetua keluarga Teng dan menyerang dengan ganas. Medan Perang Shuro adalah medan perangnya. Dia berani dan berani. Menghadapi serangan Raja Surah dan menghadapi Wang Chen yang menonton dengan dingin dari jauh, tetua keluarga Teng memuntahkan darah. Dia akan mati karena marah. Dia menjadi gila. Wang Chen ini jelas mengabaikannya. Ini lebih buruk daripada membunuhnya. Orang harus tahu bahwa apapun yang terjadi, dia bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Tapi hari ini, dia harus menanggung akibat seperti itu. Ini adalah penghinaan terbesar. Ini bahkan lebih kejam daripada membunuhnya. Di mana mereka, ya Tuhan, Wang Chen dan tetua keluarga Teng menghilang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu domain? Domain luar angkasa? Benar, ini adalah domain luar angkasa. Sepertinya domain Wang Chen pasti akan membunuh tetua keluarga Teng. Dia ingin menghancurkan diri sendiri dan melibatkan kita. Dia pantas mati. Di dalam medan Perang Shuro, Raja Surah dan tetua keluarga Teng sedang bertarung. Pada saat ini, kota Raja sedang gempar. Hilangnya Wang Chen dan tetua keluarga Teng secara tiba-tiba menyebabkan keributan. Melihat ke langit, semua orang berdiskusi satu sama lain. Namun, ada satu hal yang pasti. Saat ini, tidak ada yang mengira tetua keluarga Teng masih memiliki harapan. Faktanya, karena tindakan tetua keluarga Teng sebelumnya, banyak orang yang membencinya. Dengan kekuatannya, memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Itu pasti akan melibatkan semua orang di King City. Saat itu, ikan diparit pasti akan terkena dampaknya, dan entah berapa banyak orang tak bersalah yang akan mati. Dari sini terlihat betapa kejamnya keluarga Teng. Tindakan Wang Chen tanpa disadari telah memenangkan hati semua orang. Ledakan. Saat orang-orang berdiskusi seperti ini, waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Akhirnya getaran datang dari langit. Sesaat kemudian, seolah-olah ruang dan waktu terdistorsi. Sosok Wang Chen muncul begitu saja di depan semua orang. Dia telah kembali. Mereka melihat Wang Chen aman dan sehat. Tidak ada bekas darah di tubuhnya atau bahkan di wajahnya. Dia tidak terluka sama sekali. Tetua keluarga Teng tidak muncul lagi. 1822 Dengan penampilan Wang Chen dan sikap tenang Wang Chen, semua orang langsung tahu hasilnya. Wang Chen telah memenangkan pertempuran ini. Adapun yang lebih tua dari keluarga Teng. Tapi dia tidak akan pernah kembali, kan? Melihat Wang Chen tanpa ekspresi yang berdiri di udara, semua orang di kota terdiam aneh. Pada saat ini, mereka dapat dengan jelas merasakan aura menyesatkan yang memancar dari tubuh Wang Chen. Mata Wang Chen yang tanpa emosi menyapu seluruh kota kerajaan. Semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah mereka sedang berdiri telanjang di depannya dan ditusuk. Keluarga San, apakah kamu masih belum keluar? Akhirnya, setelah lama terdiam, Wang Chen berkata sambil mendengus dingin. Keluarga San. Kedua kata ini sekali lagi seperti batu besar, menimbulkan gelombang yang mengamuk di danau yang tenang. Keluarga San. Iya Tuhan, apakah Wang Chen berbicara tentang keluarga San? Mungkinkah keluarga San memiliki orang-orang di kota kekaisaran? Sepertinya Wang Chen berencana memusnahkan semua anggota keluarga San dan keluarga Teng. Langit benar-benar akan berubah. Saat suara Wang Chen menghilang, serangkaian seruan terdengar dalam sekejap. Semua orang di kota kekaisaran menjadi gempar. Pertama, Wang Chen meratakan basis asosiasi pedagang naga melonjak. Sekarang, dia bahkan menyapu bersih para ahli keluarga Teng. Dia memamerkan martabat tuannya. Sekarang, dia sebenarnya ingin berurusan dengan keluarga San. Semua orang merasa seperti mereka menjadi gila. Wang Chen ini belum kembali selama bertahun-tahun. Ketika dia kembali, dia memulai pembantaian. Kali ini, benua langit yang mendalam benar-benar akan berada dalam kekacauan. Dengan datangnya kekacauan, dunia iblis masih dihalangi oleh gunung Sainte dan tidak dapat menciptakan badai di benua langit yang mendalam. Oleh karena itu, sulit bagi orang-orang di kota kekaisaran untuk merasakan aura kekacauan. Namun hari ini, mereka sangat merasakan aura datangnya kekacauan. Boom! Sesaat setelah suara Wang Chen turun, tidak ada tanggapan dari Royal City. Namun, pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba melayangkan pukulan ke sebuah rumah besar di kejauhan. Suara gemuruh meledak. Dalam sekejap, awan debu membubung ke langit. Cahaya tanpa batas berkembang. Tinju ini menghantam mansion seperti meteor, menyebabkan seluruh kota kerajaan bergetar hebat. Dalam sekejap mata, rumah mewah itu menjadi reruntuhan. Desir, desir. Pada saat yang sama, saat mansion itu akan runtuh, beberapa sosok melonjak ke langit. Wang Chen, apakah kamu benar-benar akan membunuh kami semua? Raungan kemarahan terdengar, dipenuhi amarah yang tak terbatas. Apakah keluarga Zan akhirnya bersedia tampil? Wang Chen mendengus dingin saat dia melihat sosok itu membubung ke langit. Membunuh mereka semua. Saat itu, kapan keluarga Wang kita pernah menyinggung keluarga Zan? Namun, seluruh keluarga kami dimusnahkan di kerajaan Tian Feng. Saat ini, keluarga Zan Anda terus menindas kami. Jika kami tidak membunuhmu, bagaimana kami bisa mempertahankan pijakan kami? Wang Chen mendengus dingin. Mati. Begitu dia selesai berbicara, sosok Wang Chen melintas dan dia berlari menuju beberapa sosok itu. Tidak baik, ayo pergi. Kita tidak bisa melawannya. Melihat Wang Chen menyerbu ke arah mereka, anggota keluarga Zan berseru. Mereka semua jelas merasakan kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Wang Chen barusan. Karena mereka tahu bahwa mereka bukanlah lawan Wang Chen, anggota keluarga Zan tidak berani keluar. Mereka hanya bisa berharap bahwa setelah Wang Chen membunuh anggota keluarga Teng, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap keluarga Zan. Namun, siapa sangka bahwa mereka hanya akan dibalas dengan niat membunuh. Saat ini, Wang Chen berbalik dan menyerbu ke arah mereka. Menghadapi kejadian seperti itu, anggota keluarga Zan hanya punya satu pikiran, melarikan diri. Tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Aduh. Setelah raungan marah, beberapa anggota keluarga Zan merobek ruang pada saat yang bersamaan. Suara robekan yang teredam terdengar, menyebabkan seluruh langit bergetar. Sebuah lubang hitam besar muncul, dan beberapa dari mereka berlari ke arahnya. Masih ingin pergi. Namun, bagaimana Wang Chen membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen tetap dingin. Reinkarnasi. Membentuk segel di tangannya, Wang Chen berteriak. Bas. Setelah terbentuknya segel ini, langit dan bumi berguncang. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan keluar. Cahaya kemasan ini sebanding dengan matahari dan bulan, menutupi seluruh langit. Dalam sekejap mata, cahaya reinkarnasi menutupi seluruh langit, termasuk lubang hitam. Karena lengah, beberapa anggota keluarga Zan langsung diselimuti oleh cahaya reinkarnasi. Ah. Ceritan yang menyayat hati menyusul. Itu dipenuhi dengan ketakutan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Di dalam cahaya kemasan, beberapa tetua keluarga Zan terpelintir. Mereka berjuang sekuat tenaga dan berteriak. Kekuatan mereka masih terlalu lemah. Mereka bahkan lebih lemah dari para ahli keluarga Teng sebelumnya. Di antara mereka, hanya satu yang memasuki jajaran alam kekuatan Tuhan. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mereka bisa lolos dari cahaya reinkarnasi Wang Chen? Cahaya reinkarnasi, jalan besar reinkarnasi. Cahaya mekar, layu waktu. Garis kerutan merayapi pipi mereka. Daging dan darah mereka dengan cepat mengering. Hidup mereka memudar dalam sekejap. Tidak. Dalam keadaan seperti itu, beberapa pria di keluarga Zan mulai putus asa. Terlihat dengan mata telanjang, mereka menua dengan cepat. Pria parubaya yang awalnya dengan cepat menjadi tua. Pria yang awalnya muda dengan cepat menjadi parubaya. Rambut perak muncul, terkikis oleh waktu. Saat ini, pemandangan yang muncul sungguh menakutkan. Seolah-olah, dalam sekejap, setiap orang yang melihat pemandangan ini merasakan layunya kehidupan, berlalunya waktu, dan demonstrasi reinkarnasi. Perasaan ini membuat penontonnya merasa seolah-olah sedang menanggung siksaan yang tak ada habisnya di neraka. Denyutan jiwa itu menyesakan. Hai. Saat melihat ini, semua orang di seluruh kota kerajaan diliputi keterkejutan, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Jahat, benar-benar orang yang kejam. Orang yang sangat malang, melakukan kemalangan besar. Saya sudah lama mendengar bahwa Wang Chen adalah orang yang kejam. Melihatnya hari ini, dia sungguh luar biasa. Para ahli dari keluarga Zan ini benar-benar tidak beruntung. Tidak disangka mereka ditangkap oleh Wang Chen. Kali ini, yang mereka hadapi bukan hanya kematian. Siksaan sebelum kematian adalah yang paling menakutkan dan tak tertahankan. Di tengah keterkejutannya, semua orang menghela nafas dan meratap. Metode Wang Chen ini benar-benar menantang surga. Cahaya reinkarnasi itu membuat kulit kepala semua orang mati rasa, hati mereka dingin. Siapa yang berani menentang metode Wang Chen? Di dunia ini, bulu burung Phoenix dan tanduk kilin sama langkanya. Kamu adalah kamu. Saat semua orang berdiskusi, mereka melihat bahwa beberapa ahli keluarga Zan di langit semuanya telah berubah menjadi orang-orang dengan satu kaki di dalam kubur. Awalnya, tubuh mereka penuh vitalitas, namun kini, yang tersisa hanya kulit dan tulang. Vitalitas mereka yang semula penuh semangat telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah kematian. Mereka bahkan tidak dapat berdiri dengan baik, seolah-olah seluruh kekuatan mereka telah dihisap abis, dan mereka roboh dalam cahaya reinkarnasi. Faktanya, jika seseorang dapat membelah dagingnya saat ini, mereka akan menyadari bahwa darahnya telah mengering. Rambut hitam mereka berubah menjadi rambut perak, dan layu karena angin kencang. Ledakan. Sesaat kemudian, ahli keluarga Zan yang pertama pingsan, kehilangan semua tanda kehidupan, dan berubah menjadi tulang putih. Lalu, yang kedua, yang ketiga. Adegan demi adegan muncul, membuat semua orang terdiam. Kejutan seperti ini tidak dapat dibayangkan. Kejutan seperti ini membuat mereka gemetar ketakutan. Aku, tidak bisa menerima ini, ah. Di tengah kemarahan, raungan para ahli keluarga Zan bisa terdengar. Namun, suara mereka sangat lemah dan serak. Dengan hilangnya seluruh vitalitas mereka, bahkan sulit bagi mereka untuk berbicara. Keluarga bergensi macam apa keluarga Zan itu. Sekarang, mereka telah jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimana orang bisa menerima ini? Kepala keluarga kita sangat berkuasa. Dengan kekuatan seperti itu, mengapa dia takut pada keluarga Teng? Hahaha, keluarga Teng, keluarga Zan. Saat ini, mereka benar-benar sangat menderita. Huff. Selama bertahun-tahun, keluarga uang kami telah diintimidasi oleh keluarga Zan dan keluarga Teng. Tidak kusangka mereka akan mengalami hari seperti itu. Layani mereka dengan benar. Kepala keluarga kami tidak terkalahkan. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat pemandangan ini, dibandingkan dengan ketakutan dan kengerian orang-orang di kota raja, orang-orang di keluarga uang sangat gembira dan darah mereka mendidih. Cara yang ditunjukkan Wang Chen membangkitkan ledakan gairah di seluruh anggota keluarga uang. Terutama mereka yang telah menemani Wang Chen sepanjang perjalanan ke sini. Siang kian kan? Hei Siong. Orang-orang ini telah melihat terlalu banyak hal dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat ini, tampilan kekuatan Wang Chen membuat mereka merasa seolah-olah telah kembali ke kota dosa, kota Laut Hitam. Dahulu kala, Wang Chen begitu mendominasi sehingga dia mendominasi dunia dan memimpin mereka menaklukkan wilayah yang luas. Namun, dalam beberapa tahun ini, meski keluarga Wang tampak menjadi pusat perhatian, mereka mendapat terlalu banyak tekanan. Mereka sudah lama tidak merasakan gairah seperti ini. Anak ini sangat kejam. Di tengah kerumunan, siang kian kan yang gemuk cemberut dan bergumam kaget. Tapi aku suka itu. Hei hei. Kemudian, siang kian kan tertawa terbahak-bahak. Lemak di tubuhnya sedikit bergetar saat dia tertawa. Hahaha. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana keluarga San dan keluarga Teng masih bisa sekuat itu. Hei Siong mencibir. Berikan pesananku. Dalam beberapa hari ke depan, cari tahu semua anggota keluarga Teng dan San yang tersisa. Jika Anda menemukannya, bunuh satu. Jika Anda menemukan dua, bunuh dua. Sekalipun mereka berasal dari gunung Sainte, usir semuanya. Setelah kegembiraan, siang kian kan dengan dingin memandang semua orang di keluarga dan mendengus. Wang Chen sudah mulai bergerak. Sekarang giliran mereka. Boom. Saat suara siang kian kan jatuh, cahaya kemasan di kejauhan meledak. Cahaya reinkarnasi menghilang tanpa jejak. Matahari dan bulan akhirnya mengeluarkan cahayanya kembali. Keluarga Teng, keluarga San, tidak ada tempat bagimu di kota kerajaan. Mereka yang menyinggung keluarga Wang harus dibunuh. Melihat kerangka yang terbang bersama angin, dibawah pengawasan orang banyak, Wang Chen melihat kekejauhan tanpa suara. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mendengus dingin. Meski kata-katanya tampak sederhana, gelombang suara besar menyebar dengan cepat ke segala arah. Bas dengungan-dengungan. Kata-katanya mengguncang sembilan langit. Kata-kata Wang Chen sangat mendominasi. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Pada saat ini, semua orang sepertinya tahu bahwa Wang Chen tidak hanya membunuh orang hari ini. Baru pada saat inilah semua orang akhirnya merasakan tekat Wang Chen. Tindakannya hari ini, selain membersihkan kota kerajaan, juga untuk mengintimidasi keluarga Teng dan San. Di dalam Royal City, tidak ada lagi Gunung Sainte. Di kota kerajaan, tidak ada lagi keluarga Teng dan San. Hari ini, tindakan Wang Chen adalah pernyataan tekatnya kepada seluruh benua langit yang mendalam, pernyataan tekat keluarga Wang. Wang Chen ingin memberi tahu semua orang bahwa perkataan keluarga Wang bukanlah lelucon. Mereka sudah mulai bergerak. Pada hari ini, kota kerajaan terguncang. Pada hari ini, langit yang mendalam terguncang. 1823. Wang Chen sangat mendominasi. Melihat situasinya, keluarga Wang tidak dapat dihentikan. Dunia akan berada dalam kekacauan. Saat dunia berada dalam kekacauan, maka akan terjadi kekacauan internal. Krisis akan datang. Apa yang terjadi di Imperial City mengguncang dunia? Semua orang menghela nafas. Mereka yang menyinggung keluarga Wang harus dibunuh. Wang Chen pergi. Dia meninggalkan keluarga Wang dan kota kekaisaran. Namun, kata-kata yang ditinggalkannya mengguncang sembilan langit. Kata-kata ini seperti angin kencang yang melanda seluruh benua langit yang mendalam. Semua orang yang mendengarnya terkejut. Cara Wang Chen sekali lagi menunjukkan kekuatan tirani dan dominasinya kepada orang lain. Keluarga Wang mulai menunjukkan ketajamannya. Keluarga Teng dan keluarga Zan ditampar wajahnya dengan keras oleh Wang Chen di depan semua orang di benua langit yang mendalam. Ini adalah provokasi yang terang-terangan bagi mereka. Bagaimana reaksi keluarga Teng? Apa yang akan dilakukan keluarga Zan? Banyak orang tanpa sadar memandang keluarga Zan dan keluarga Teng. Kedua keluarga ini pernah menjadi penguasa benua langit yang mendalam. Mereka adalah bagian dari enam keluarga besar dan memiliki posisi tertinggi. Kekuatan dan kekuatan mereka terlihat jelas bagi semua orang. Namun, tuan-tuan ini sekarang menghadapi tantangan serius. Wang Chen hampir membuat mereka kehilangan muka dan reputasinya. Martabat mereka telah diinjak-injak oleh Wang Chen selama beberapa hari terakhir. Terutama keluarga Teng. Bahkan kota tempat keluarga itu berada hancur dan tempat tinggal mereka pun menjadi reruntuhan. Ini adalah kebencian yang tidak bisa didamaikan. Jadi, jika hal seperti ini terjadi lagi, bagaimana reaksi mereka? Bagaimana mereka bisa menjaga martabat mereka? Banyak orang dipenuhi rasa ingin tahu yang tak ada habisnya. Keluarga Teng dan keluarga Zan, kedua keluarga ini, dalam sekejap, serasa diletakkan di atas kompor. Tatapan semua orang di seluruh benua langit yang mendalam terfokus pada mereka. Bajingan, Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Keluarga Wang ini benar-benar melanggar hukum. Apakah mereka benar-benar menganggap keluarga Teng mudah ditindas? Tidak lama setelah kejadian di Royal City, keluarga Teng murka setelah menerima kabar tersebut. Sekarang kota naga telah dihancurkan oleh Wang Chen dan kediaman keluarga Teng telah menjadi reruntuhan, keluarga Teng sangat marah. Hal ini membuat mereka merasa seolah-olah ditelanjangi di depan dunia. Itu adalah penghinaan yang luar biasa. Kini, keluarga Teng tidak punya pilihan selain pergi ke kota lain yang dikuasai keluarga Teng. Di sisi ini berdiri rumah besar mereka yang lain. Namun, sebelum kemarahan di hatinya benar-benar meredah, dia mendengar berita menyedihkan lainnya. Basis kamar dagang naga melonjak di kota raja telah dicabut. Semua kultifator kuat dari keluarga Teng yang ditempatkan di sana telah meninggal. Ini tamparan di wajah. Itu adalah tamparan telanjang di wajah. Kota naga yang dihancurkan dan dijadikan reruntuhan sudah merupakan penghinaan yang tak tertahankan. Sekarang, dengan serangan seperti itu, Wang Chen benar-benar tidak menganggap serius keluarga Teng. Saat ini, keluarga Teng sangat marah. Wang Chen, keluarga Wang, jika aku tidak menghancurkanmu, bagaimana keluarga Teng bisa bertahan? Di kedalaman keluarga Teng, raungan kemarahan bergema dan mengguncang langit. Seolah seluruh kota bisa merasakan kemarahan dari keluarga Teng. Bunuh jalanmu ke kota kerajaan dan hancurkan keluarga Wang. Utuskan fondasi mereka. Tiba-tiba, seseorang di keluarga Teng meraung marah. Mereka tidak sabar untuk membunuh jalan mereka ke kota kerajaan dan menghancurkan keluarga Wang. Iya, kebencian ini tidak bisa diselesaikan. Kebencian ini tidak akan pernah terlupakan. Kami akan menggunakan darah Wang Chen dan nyawa keluarga Wang untuk menghapus penghinaan terhadap keluarga Teng. Kami akan menggunakan hidup mereka untuk memberi penghormatan kepada jiwa keluarga Teng. Mendengar kata-kata itu, banyak orang langsung meraung marah. Di keluarga Teng, amarah membara dan niat membunuh memenuhi udara. Bersamaan dengan gelombang raungan kemarahan, ratusan orang menanggapi seruannya. Tiba-tiba, para pembudidaya kuat di keluarga Teng sangat ingin menyerang keluarga Wang. Berhenti. Namun, ketika orang-orang ini tidak sabar untuk menghancurkan keluarga Wang, dengusan dingin terdengar. Di halaman belakang keluarga Teng, sesosok tubuh muncul di hadapan semua orang. Leluhur. Melihat sosok tersebut muncul, masyarakat keluarga Teng yang hendak berangkat segera memberi hormat dan menyapanya dengan hormat. Ini adalah nenek moyang keluarga Teng. Dia telah bersembunyi selama ratusan tahun. Jika bukan karena Wang Chen menyerang kota naga dan membahayakan keluarga Teng, leluhur ini tidak akan muncul. Faktanya, sangat sedikit orang di keluarga Teng yang mengetahui keberadaannya. Statusnya adalah yang tertinggi. Pada saat ini, melihat dia tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan semua orang, orang-orang dari keluarga Teng saling memandang dengan bingung. Orang-orang dari keluarga Teng tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah ke kota kerajaan. Segera, ketika semua orang bingung, leluhur keluarga Teng berkata dengan tenang. Kata-katanya menggemparkan. Leluhur, ini. Leluhur, kebencian ini tidak bisa dipadamkan. Jika kita tidak membalas dendam, dimanakah martabat keluarga Teng? Tidak akan ada lagi tempat bagi keluarga Teng di benua Suantian. Keluarga Wang tidak bisa dimaafkan. Setelah terkejut, mata banyak orang di keluarga Teng menjadi merah karena cemas setelah mendengar kata-kata leluhur. Keluarga Teng tidak diizinkan mengambil setengah langkah ke kota kerajaan. Bukankah ini menunjukkan kelemahan Wang Chen dan keluarga Wang? Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Selama ribuan tahun, harga diri mereka membuat mereka tidak mungkin menerima hasil ini. Siapapun yang tidak patuh akan dihukum sesuai aturan keluarga. Nenek moyang keluarga Teng dengan tenang mendengus. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat anggota inti keluarga Teng dan berkata, Kalian semua, ikuti saya. Kemudian nenek moyang keluarga Teng berbalik dan kembali ke halaman. Ekspresi anggota inti keluarga Teng berubah, namun pada akhirnya, mereka hanya bisa mengikuti. Leluhur, apakah kita benar-benar akan membiarkan ini pergi? Jika kita tidak membalas dendam, kita tidak akan bisa membiarkan ini berbaring. Di ruang belajar halaman belakang keluarga Teng, anggota inti keluarga Teng memandang leluhur dan berkata dengan emosional. Nenek moyang menghentikan mereka untuk membalas dendam. Dia bahkan meminta keluarga Teng untuk tidak mengambil setengah langkah ke kota kerajaan. Mengapa ini? Ini setara dengan tunduk pada keluarga Wang. Jika ini masalahnya, keluarga Teng tidak akan berani berdiri di benua ini. Bagaimana mereka bisa menundukkan kepala seperti ini? Nenek moyang keluarga Teng memandang anggota keluarga Teng yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan berkata, balas dendam. Siapa bilang biarkan saja. Kilatan rasa dingin muncul di matanya. Niat membunuh tersebut menyebabkan pria parubaya dari keluarga Teng gemetar. Niat membunuh ini menyebabkan hati mereka merinding. Lalu apa maksud nenek moyang? Setelah beberapa saat, pria parubaya itu bertanya dengan bingung. Untuk menangkap bandit, tangkap rajanya terlebih dahulu. Hari di mana Wang Chen dihancurkan adalah hari di mana keluarga Wang dihancurkan. Wilayah selatan akan menjadi tempat kematian Wang Chen. Menghadapi pertanyaan mereka, leluhur keluarga Teng mendengus dan mencipir. Kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya dan aura mendominasi. Hal ini menyebabkan para pria dari keluarga Teng terdiam dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Leluhur, maksudmu? Saat berikutnya, mereka sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan penuh semangat. Leluhur Teng Li dan yang lainnya sedang berkultivasi secara tertutup. Saya pribadi akan pergi ke wilayah selatan. Nenek moyang keluarga Zan juga telah pergi. Kalian semua, jangan pergi ke Royal City, tempat bermasalah ini. Ketika Wang Chen meninggal, pasukan kita akan berbaris. Bahkan sehelai rumput pun tidak akan tumbuh di kota raja, dan keluarga Wang akan menjadi sejarah. Nenek moyang keluarga Teng mencibir. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia akan membiarkan keluarga Wang menjadi sombong untuk sementara waktu. Keluarga Wang akan hancur di masa depan. Apalagi mengapa keluarga Teng pergi ke kota kerajaan. Tentu saja akan ada orang di sana yang menanganinya. Bagaimana mereka bisa menyinggung martabat Gunung Sainte? Pasti ada orang di Gunung Sainte yang akan pergi ke kota kerajaan. Biarkan mereka berurusan dengan keluarga Wang dulu. Adapun keluarga Teng dan keluarga San. Mereka akan fokus menangani Wang Chen. Jika mereka tidak membunuhnya, mereka tidak akan merasa nyaman. Perkataan nenek moyang keluarga Teng membuat seluruh anggota keluarga Teng menghirup udara dingin. Mereka tahu bahwa keluarga Teng ingin berurusan dengan Wang Chen dan Wang Chen akan berada dalam bahaya di wilayah selatan. Namun, jelas bahwa mereka tidak menyangka leluhur tua dan yang lainnya akan begitu bertekad. Oke, kami akan mengikuti perintah leluhur. Meskipun mereka tidak ingin keluarga Wang menjadi pusat perhatian, mereka tidak punya pilihan selain setuju. Dengan ekspresi gelap, mereka melihat kekejauhan dan memperlihatkan senyuman dingin. Wang Klan, hari kehancuranmu tidak lama lagi. Nenek moyang, nenek moyang keluarga San, dan nenek moyang alam iblis. Bagaimana Wang Chen bisa menolak aliansi mereka? Jika bukan karena kemunculan Lin Zan, jika bukan karena Huan Wu yang kuat, Wang Chen pasti sudah mati. Sekarang, Wang Chen pergi ke wilayah selatan sendirian. Tidak ada yang bisa membantunya. Ini adalah jebakan maut. Wang Chen akan mati. Keluarga Teng tidak diizinkan memasuki kota kerajaan. Tidak lama kemudian, suara ini menyebar ke seluruh keluarga Teng dan bahkan seluruh benua Suantian. Di saat yang sama, di sisi lain, keluarga Zan juga mengatakan hal serupa. Keluarga Teng dan keluarga Zan, dua keluarga teratas dengan garis keturunan yang kuat, sebenarnya mengatakan hal yang sama. Seluruh benua Suantian terguncang lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Teng dan keluarga Zan menanggung ini. Mungkinkah Wang Chen begitu kuat sehingga dia bisa menekan dua keluarga besar? Menghadapi deklarasi keluarga Teng dan keluarga Zan, benua Suantian berada dalam kekacauan. Terlalu banyak orang yang terkejut. Mereka awalnya mengira perang tidak bisa dihindari. Tapi, siapa yang menyangka akan berakhir seperti ini? Ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Badai akan datang, sangat ganas. Tentu saja, ada juga beberapa orang pintar di antara mereka yang melihat beberapa petunjuk. Saat ini, keluarga Zan dan keluarga Teng bertahan bukan karena mereka takut. Sebagai keluarga yang telah ada selama bertahun-tahun, mengapa mereka takut pada keluarga Wang? Kesabaran sesaat tinggal menunggu letusan yang lebih besar lagi. Badai sedang terjadi, sekali meledak, itu akan menjungkir balikan dunia. Saat seluruh benua Tiansuan berada dalam kekacauan, Wang Chen, sebagai orang yang terlibat, telah menginjakan kaki di jalan menuju perbatasan selatan. Perbatasan selatan, seperti perbatasan utara, terisolasi dari benua tengah. Namun dibandingkan perbatasan utara, perbatasan selatan jauh lebih baik. Di sini, ratusan klan hidup berdampingan. Mereka memiliki sejarah panjang dan warisan yang mendalam. Dibandingkan dengan perbatasan utara, jumlah prajurit kuat di sini tidak ada habisnya. Faktanya, selama puluhan ribu tahun, banyak pejuang kuat muncul di perbatasan selatan, mengguncang seluruh benua Suantian. Bahkan di benua tengah, mereka bisa mendominasi suatu wilayah. Bahkan saat ini, benua tengah tidak berani meremehkan tempat dengan pegunungan tak berujung dan medan yang rumit ini. Lima hari kemudian, melalui formasi yang menghubungkan benua tengah dengan perbatasan selatan, Wang Chen tiba di perbatasan selatan. Kota Panling di perbatasan selatan. Saat ini, Wang Chen muncul. Kota Panling adalah perhentian pertama Wang Chen. Itu juga merupakan kota yang ramai di perbatasan selatan. Ini adalah tanah klan Pan. Saat ini, Wang Chen membuka jalan untuk menemukan Zetian dan menyelamatkan Silan. 1824 Koiling Spirit City adalah kota yang ramai di wilayah selatan. Itu juga merupakan rumah dari klan Pan, klan besar di wilayah selatan. Berdiri di kota, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan perbedaan antara tempat ini dan wilayah utara dan benua tengah. Seluruh kota sepertinya terbuat dari batu, dan mengeluarkan aura primitif. Ada banyak sekali orang di kota, semuanya berpakaian dengan gaya berbeda. Berjalan di sepanjang jalan utama kota, Wang Chen segera tiba di depan sebuah rumah besar yang tidak mencolok di sisi barat Koiling Spirit City. Kepala Keluarga Saat Wang Chen mengetuk pintu, pintu mansion terbuka dan seorang pria keluar. Setelah mengenali orang di depannya adalah Wang Chen, dia buru-buru berkata dengan penuh semangat. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan hormat memimpin Wang Chen ke dalam mansion. Benar sekali, ini adalah salah satu rumah besar keluarga Wang di wilayah selatan. Itu adalah perkemahan keluarga Wang di Koiling Spirit City. Dan orang-orang yang ditempatkan di sini adalah penjaga rahasia keluarga Wang. Wang Chen menelpon mereka kali ini karena dia ingin mereka mulai mencari Zetian dan Zilan. Jika tidak, di wilayah selatan yang luas, mengandalkan Wang Chen sendirian untuk menemukan Zetian dan Zilan akan seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Salam, Kepala Keluarga Di Aula Mansion, beberapa anggota penjaga rahasia keluarga Wang, yang telah lama menunggu Wang Chen, menyambutnya dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya orang-orang ini melihat Wang Chen secara langsung. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Ketenaran Wang Chen telah menyebar luas. Bahkan di wilayah selatan, suaranya cukup menggema. Bagi semua orang di keluarga Wang, dia adalah dewa perang, tulang punggung keluarga. Karena penjaga rahasia ini secara pribadi dibentuk oleh siang kiankan, mereka belum pernah melihat Wang Chen sebelumnya. Sekarang setelah mereka melihat Wang Chen secara langsung, kegembiraan mereka bisa dibayangkan. Bagaimana situasinya? Setelah semua orang duduk, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Dia langsung ke pokok persoalan. Bagi Wang Chen, dia tidak ingin menunda perjalanannya ke wilayah selatan terlalu lama. Apalagi sekarang Zilan berada dalam bahaya besar, dia harus menemukan Zetian Xing secepat mungkin. Pengawal kegelapan telah dikerahkan untuk mencarinya. Oleh karena itu, Wang Chen ingin melihat apakah mereka telah memperoleh petunjuk yang berguna. Dua hari yang lalu, seseorang melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan nona Zilan muncul di kota roh. Kami sedang menerapkannya. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria parubaya yang memimpin bergumam. Dia adalah penanggung jawab kota Panling. Tentu saja, dia sangat jelas tentang semua informasi itu. Agar aman, kepala keluarga bisa tinggal di kota Panling selama beberapa hari. Di sini, bahkan keluarga Teng, keluarga Zan, dan Gunung Sainte tidak akan berani bertindak sembarangan. Setelah kami mengkonfirmasi beritanya, guru dapat segera menuju ke kota roh. Setelah merenung sejenak, pria parubaya itu melanjutkan. Kota roh, perlombaan roh. Wang Chen bertanya. Kata-kata pria itu mengingatkan Wang Chen akan sesuatu. Itu benar, suku roh. Rumor mengatakan bahwa suku roh berasal dari ras kegelapan di zaman kuno. Namun, ras kegelapan dan ras iblis menari bersama. Kemudian, mereka disegel di alam iblis oleh dewa sejati. Sekarang, ras kegelapan telah layu, tetapi suku roh berkembang pesat di benua langit yang mendalam. Di dalam kota roh, suku roh hidup. Garis keturunan ini sangat aneh. Mungkin mereka tidak memiliki ahli top, tapi metode mereka sangat menakutkan. Di perbatasan selatan, ada kelompok pembunuh terbesar, pembunuh rahasia. Ini adalah ciptaan suku roh. Selama ribuan tahun, pembunuh rahasia telah berkembang dan tidak pernah gagal dalam misinya. Mereka sangatlah kuat. Mereka bahkan telah membunuh lebih dari satu kekuatan Tuhan. Selain itu, menurut pengamatan kami, suku roh tampaknya memiliki hubungan dekat dengan keluarga Teng. Di dalam kota roh, ada rumah lelang besar keluarga Teng yang dikendalikan oleh keluarga Teng. Jadi kepala keluarga tidak bisa pergi ke sana dengan gegabuh. Pria parubaya itu berkata dengan suara rendah. Dia langsung menjawab semua keraguan Wang Chen. Mendengar ini, jantung Wang Chen melonjak. Ekspresinya menjadi serius. Tampaknya jika tidak ada kecelakaan, Zilan mungkin benar-benar berada di kota roh. Jika keluarga Teng memiliki hubungan dekat dengan suku roh, maka tidak mengherankan. Kapan kita bisa mengetahuinya? Wang Chen bertanya. Kita akan tahu besok. Pria itu berkata dengan pasti. Bagus, kalau begitu kita tunggu sampai besok. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mendengarkan saran pria itu. Sukuroh, keras gelap, cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Keras kegelapan telah menculik Zilan, dan sekarang suku roh melindunginya. Keluarga ini bersekongkol dengan keluarga Teng, yang menarik niat membunuh Wang Chen. Apakah suku roh berencana menjadi musuh keluarga Wang? Jika itu masalahnya, Wang Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Apakah ada berita dari Benua Tengah? Keluarga Teng dan keluarga Zan, apakah ada pergerakan? Setelah membuat keputusan, Wang Chen mau tidak mau bertanya tentang Benua Tengah. Dia telah berlarian selama beberapa hari terakhir dan tidak punya waktu untuk terlalu peduli. Wang Chen sangat penasaran dengan apa yang akan dilakukan keluarga Teng dan keluarga Zan. Keluarga Teng dan keluarga Zan diam. Menurut intelijen kami, keluarga Teng telah memerintahkan agar tidak ada seorang pun diizinkan masuk ke kota kekaisaran. Mereka tidak berencana membalas dendam. Sepertinya mereka telah mengalihkan fokus mereka ke perbatasan selatan. Mata pria itu bersinar dengan keseriusan saat dia berkata dengan suara rendah. Ini jelas bukan kabar baik bagi Wang Chen. Jika keluarga Teng dan keluarga Zan melampiaskan kebencian mereka dan mengejar keluarga Wang, mungkin hasilnya akan lebih baik. Namun, momen ketenangan ini berarti badai yang lebih mengerikan akan segera dimulai. Dan titik awalnya adalah perbatasan selatan. Selain itu, keluarga Teng dan keluarga Zan mungkin telah mengirim nenek moyang mereka ke perbatasan selatan. Mungkin mereka akan segera muncul di kota Roh. Bersama dengan para penggarap kuat dari Sukuroh. Pria itu mengerutkan kening. Menghadapi situasi seperti itu, kota Roh tidak diragukan lagi merupakan jebakan besar. Ada pusaran air tak berujung yang muncul di sana yang ingin menguburkan Wang Chen dan bahkan seluruh keluarga Wang. Keluarga Teng dan keluarga Zan. Seperti yang diharapkan. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen tertawa dingin. Apa yang dia lakukan hari itu adalah hasil yang dia inginkan. Mungkin, dari sudut pandang keluarga Wang, hasil ini kurang baik. Wang Chen sangat berbahaya. Namun, inilah yang diinginkan Wang Chen. Karena dia tahu perbatasan selatan adalah jebakan besar, mengapa tidak menarik lebih banyak kebencian. Dia akan mengintimidasi keluarga Teng dan keluarga Zan dan membuat mereka sangat membencinya. Mereka ingin membunuhnya bagaimanapun caranya. Jika itu masalahnya, keluarga Wang di daratan tengah akan aman. Biarkan perbatasan selatan menjadi medan perang yang besar. Mata Wang Chen berkilat dingin saat dia merenung. Konfirmasikan beritanya secepat mungkin. Temukan Zilan. Setelah sekian lama, Wang Chen menatap Ria di depannya dan berkata. Iya. Mendengar perkataan Wang Chen, Ria itu buru-buru menjawab. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak. Apakah Anda memerlukan bantuan? Jika ya, keluarga Zhu mungkin bersedia membantu. Juga, keluarga Ryu mungkin bisa membantu kita. Selain itu, kota Panling memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Wang. Selama bertahun-tahun, keluarga Wang telah memberikan banyak bantuan kepada Panklan. Mereka pasti bersedia membantu. Ria itu bertanya. Mari kita bicara setelah beritanya dikonfirmasi. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang, menemukan Zilan adalah hal yang paling penting. Untuk bantuan, ini bukan waktunya untuk memikirkannya. Keluarga Zhu dan keluarga Ryu adalah keluarga garis keturunan. Mereka dibatasi oleh Gunung Sainte dan pasti tidak akan membantu dengan cara apapun. Adapun Panklan. Mungkin itu akan sangat berguna ketika saatnya tiba. Bagus, Tuan. Bagian belakang telah menyiapkan halaman untuk Anda. Anda bisa istirahat sekarang. Setelah beritanya dikonfirmasi besok, Anda bisa segera berangkat. Ria itu membungkuk pada Wang Chen dan kemudian keluar dari aula. Perbatasan selatan bergejolak. Kali ini, pengawal tersembunyi pasti tidak akan mengecewakan keluarga Wang, apalagi tuannya. Di bawah langit malam, di kediaman penjaga tersembunyi keluarga Wang di kota Panling, Wang Chen sedang duduk bersila di kamarnya. Energi kacau di tubuhnya melonjak. Wang Chen sedang berkultivasi. Mungkin perang besar akan segera terjadi. Dia harus menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Pada saat ini, energi esensi langit dan bumi yang tak terbatas diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Dia mulai mengembangkan surga. Aliran energi kacau melonjak, dan dao besar antara langit dan bumi mulai bergetar. Wang Chen menyatu dengan langit dan bumi ini, memahami segala sesuatu antara langit dan bumi. Saat ini, dia seperti dewa, memandang ke bawah ke bumi yang luas. Saat ini, dia seperti bintang, menerangi sembilan langit. Saat Wang Chen berlatih sirkulasi ki satu demi satu, dia segera merasakan munculnya penghalang itu lagi. Selama Wang Chen mendekat, penghalang itu akan meledak dengan energi yang tak ada habisnya, mengguncang jiwa dewa Wang Chen. Yang murni, ambang batas ini terlalu tinggi. Sulit untuk masuk. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen membuka matanya dan bergumam sambil menghela nafas. Ture Yang. Benar, penghalang yang dirasakan Wang Chen adalah penghalang yang murni. Begitu dia menerobos penghalang itu, dia akan mampu mencapai yang murni, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Awalnya, di dunia iblis, Wang Chen memiliki harapan untuk maju lebih jauh dan menuntut yang murni. Sayangnya Wang Chen gagal. Pada saat itu, bahkan kesengsaraan surgawi sudah mulai terjadi. Namun, aura Wang Chen secara paksa terpotong oleh gelombang energi. Kegagalan itu membuat penghalang ini semakin tebal, membuatnya semakin sulit untuk ditembus. Selain itu, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan ada sepasang tangan tak kasat mata yang mengendalikan langit dan bumi. Ada aura tak berbentuk yang membatasi dia untuk mengambil langkah ini. Penghalang tiga alam rusak, dao surga wiruntuh, dan dao besar berada dalam kekacauan. Sekarang, dunia ini kacau balau. Bagi kami, ini seharusnya menjadi kesempatan terbaik. Sekarang, akan lebih mudah untuk mengenakan biaya untuk wilayah manapun dibandingkan sebelumnya. Mengapa saya merasa ini lebih sulit? Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiga penghalang hancur, dao surga wiruntuh, dan dao besar berada dalam kekacauan. Dalam waktu singkat ini, banyak ahli telah diciptakan. Para ahli itu seperti bintang yang mempesona, menerangi bumi. Faktanya, selama periode waktu ketika dia kembali ke langit yang mendalam, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan aura dua terobosan yang murni. Adapun aura divine martial artist, itu tidak ada habisnya. Semua ini menegaskan pemahaman Wang Chen. Sekarang, hampir tidak ada batasan yang dibawa oleh langit dan bumi. Menerobos ke tingkat yang lebih tinggi jauh lebih mudah dari sebelumnya. Namun, energi macam apa yang menahan Wang Chen selama ini? Nasibnya sepertinya terkendali. Hal ini membuat hati Wang Chen tanpa sadar melahirkan niat membunuh dan gelombang kemarahan. Siapakah yang mengendalikan langit dan bumi? Siapa yang memotong auranya? Dan siapakah yang ingin menjadi musuhnya? Untuk memotong jalan seseorang menuju terobosan, ini adalah kebencian yang tak terbatas terhadap seorang seniman bela diri. Nasibku, aku tidak akan dikendalikan olehmu. Suatu hari, saat aku menyerang yang murni, aku pasti akan menyeretmu keluar. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dengan ekspresi muram. Dia melihat ke langit tanpa batas, matanya bersinar terang. Dia akan mengendalikan langit dan bumi ini. Nasibnya tidak akan dibatasi oleh siapapun. Pada saat ini, aura Wang Chen melonjak dan dia mendominasi. Jika itu surga, dia akan bertarung dengan surga. Jika itu dewa, dia akan membunuh dewa. 1825 Dong, Dong, Dong Saat Wang Chen sedang berpikir keras, ketukan di pintu membuyarkan pikirannya. Saat berikutnya, dia membuka pintu dan melihat pria parubaya yang dia lihat kemarin muncul di hadapan Wang Chen. Wang Chen tahu bahwa namanya adalah Shen Hao. Melihat dia muncul, jantung Wang Chen berdetak kencang, apakah ada berita? Shen Hao datang ke sini pagi-pagi sekali. Selain berita tentang Zilan, Wang Chen tidak bisa memikirkan hal lain. Iya, ada kabar tentang Nona Zilan. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Shen Hao buru-buru berkata. Kata-kata ini menyebabkan Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan, apakah dia baik-baik saja? Apakah dia ada di Kota Roh? Saya yakin itu Nona Zilan. Di Kota Roh. Saat ini, Nona Zilan ditahan di Rumah Lelang Cahaya Bulan, inti dari Kota Roh. Kata Shen Hao dengan ekspresi serius. Rumah Lelang Cahaya Bulan adalah rumah lelang yang dibuka oleh Klan Roh, dan dikabarkan bahwa orang dibaliknya adalah organisasi pembunuh paling kuat di Klan Roh, organisasi pembunuh rahasia. Rumah Lelang Cahaya Bulan bahkan bisa dianggap sebagai tempat paling misterius dan kuat di Kota Roh. Di sana, dijaga ketat, dan ada banyak ahli. Bahaya mengintai di mana-mana. Dalam keadaan seperti itu, akan terlalu berbahaya jika menyelamatkan Nona Zilan dengan paksa. Terlebih lagi, yang lebih penting, Shen Hao telah menerima kabar yang sangat buruk. Bahkan, saat menerima kabar tersebut, amarahnya nyaris meledak. Saat ini, dia bahkan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Karena dia khawatir jika dia mengatakannya dengan lantang, Wang Chen akan menjadi gila. Apa lagi? Namun, bahkan jika Shen Hao tidak mengatakan apa-apa, mungkinkah Wang Chen tidak tahu? Melihat Shen Hao ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, Wang Chen bertanya. Mereka, mereka, sepertinya, mereka ingin melelang Nona Zilan di pelelangan beberapa hari dari sekarang. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, ekspresi Shen Hao menjadi pahit. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan suara rendah. Bajingan, mereka mendekati kematian. Mendengar ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Ledakan. Niat membunuh yang kuat meledak. Niat membunuh yang tampaknya nyata itu langsung melanda seluruh dunia. Ruangan itu langsung berubah menjadi gudang es. Shen Hao merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gunung es, dan sulit baginya untuk bernapas. Sepasang tangan tak kasat mata mencengkeram tenggorokannya. Hah ya. Angin kencang bersiul. Pada saat ini, mata Wang Chen dipenuhi dengan rasa dingin. Seolah-olah dia adalah dewa kematian yang telah keluar dari neraka. Apa kamu yakin? Wang Chen bertanya lagi di tengah keheningan. Dia ingin memastikan. Itulah yang dikatakan rumor. Karena berita ini sudah menyebar ke seluruh eselon atas dari spirit raceh. Mungkin beritanya akan segera menyebar. Kata Shen Hao dengan ekspresi jelek. Tindakan suku roh terlalu berlebihan. Ini adalah deklarasi perang melawan keluarga Wang. Siapakah Zilan? Tidak mungkin para astral tidak mengetahuinya. Zilan adalah anggota inti keluarga Wang. Dia bahkan adalah tunangan Wang Chen, calon ibu pemimpin keluarga. Semua orang tahu apa status ibu pemimpin keluarga. Apalagi untuk keluarga besar seperti keluarga Wang. Tindakan suku roh bukan hanya sebuah deklarasi perang terhadap keluarga Wang, namun juga merupakan penghinaan terang-terangan terhadap keluarga Wang dan Wang Chen. Penghinaan ini bahkan lebih kejam daripada membunuh Wang Chen dan keluarga Wang. Bukan hanya Wang Chen, tidak ada seorang pun di keluarga Wang yang bisa mentolerir hal seperti itu. Rumah lelang Yuehua, suku roh, bagus, sangat bagus. Setelah menerima konfirmasi, Wang Chen sangat marah hingga dia tertawa. Suku roh memprovokasi dia. Ini pasti ide keluarga Teng dan keluarga San. Mereka tidak hanya ingin membunuhnya, mereka ingin menggunakan metode ini untuk mempermalukan dia dan seluruh keluarga Wang. Ini sungguh keji dan tidak bisa dimaafkan. Aku akan ke kota roh. Wang Chen tidak lagi berminat untuk tinggal di Koiling Spirit City. Dia ingin pergi ke kota roh. Jika dia tidak menghancurkan rumah lelang Yuehua, menyelamatkan Zilan, dan membunuh suku roh, bagaimana keluarga Wang bisa bertahan? Bagaimana mereka bisa menghilangkan penghinaan ini? Ini sungguh tak tertahankan. Penghinaan ini membuat mata Wang Chen memerah. Bahkan orang yang paling tenang pun tidak akan bisa tetap tenang saat ini. Keluarga Teng dan keluarga Zan sudah keterlaluan. Tidak. Namun, saat Wang Chen hendak pergi ke kota roh, Shen hao panik. Dia buru-buru menghentikan Wang Chen dan berkata, Tuan, mohon tenang. Anda harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Wajah Shen hao penuh kecemasan. Ini pasti rencana keluarga Teng dan keluarga Zan. Itu juga pasti merupakan plot dari suku roh dan alam iblis. Mereka mengadakan lelang ini untuk menunggu Anda masuk ke dalam perangkap mereka. Bagaimana kita bisa? Jelas sekali, ini adalah rencana melawan Wang Chen. Kalau tidak, mengapa suku roh berani mengadakan lelang seperti itu? Selain itu, jika tidak terjadi apa-apa, berita pelelangan akan segera menyebar ke seluruh perbatasan selatan dan seluruh benua Tian Suan. Mereka ingin Wang Chen pergi ke Spirit City. Meskipun itu sarang harimau, aku harus pergi. Sekalipun itu adalah gunung pisau atau lautan api, saya harus pergi. Wang Chen berkata dengan ekspresi muram. Kemarahan di hatinya sudah mencapai puncaknya. Yang pasti saat ini, Wang Chen marah tidak seperti sebelumnya. Kemarahan ini tidak kalah dengan kemarahan Liu Xinjiang ketika dia diburu dan hampir kehilangan nyawanya. Jika Zilan benar-benar dilelang, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Wajah apa yang dimiliki keluarga Wang? Terkadang, penghinaan seperti ini lebih mengerikan daripada kematian. Bahkan jika Wang Chen bisa menahan amarah ini, Zilan pasti tidak bisa menahan penghinaan seperti itu. Memikirkan wanita yang meninggalkan sekolah Xing Chen bersamanya, menyerahkan kejayaan dan kekayaannya, melepaskan status tertingginya, dan diam-diam menjaga keluarga Wang di sisinya, Wang Chen hampir menjadi gila. Dia tidak bisa tenang. Meskipun dia tahu itu jebakan, dia tetap harus masuk ke dalamnya. Mereka pasti punya banyak gerakan membunuh. Patriark, apa pendapat Anda tentang ini? Saudara-saudara pengawal kegelapanku semuanya telah berkumpul. Saat ini, pengawal kegelapan dari seluruh penjuru sedang menuju Kota Roh. Mari kita mengambil langkah pertama. Cobalah untuk menyelamatkan nona Zilan sebelum pelelangan. Jika tidak berhasil, Anda bisa masuk secara paksa, oke? Menghadapi sikap Wang Chen, Shen Hao berkata dengan cemas. Wang Chen kuat, namun, mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka, tetapi sulit untuk menghindari panah tersembunyi. Bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, akan sulit untuk menolak jebakan besar ini. Karena Kota Roh berani melakukan ini, mereka memiliki keyakinan penuh. Tidak ada yang bisa terjadi pada Wang Chen. Tuan, Anda harus berpikir demi semua saudara di keluarga Wang. Anda harus berpikir demi nona muda dari keluarga Ryu. Shen Hao menangis dan memohon. Di pundak Wang Chen, dia tidak hanya memikul nyawanya dan Zilan, tetapi dia juga memikul tanggung jawab yang tak ada habisnya. Dia memikul semua keyakinan dan harapan keluarga Wang di pundaknya. Di belakangnya berdiri tidak hanya nona Zilan, tapi juga nona muda dari keluarga Ryu. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, kemana keluarga Wang akan pergi? Apa yang akan terjadi pada nona muda dari keluarga Ryu? Jika Wang Chen jatuh, keluarga Wang tidak akan ada lagi. Berlutut di depan Wang Chen, Shen Hao menggunakan seluruh kekuatannya dan mencoba yang terbaik untuk membujo Wang Chen agar tidak bersikap impulsif. Dia tahu bahwa kemarahan ini sulit dikendalikan oleh siapapun. Namun, hal itu harus dikendalikan. Tuan, terlebih lagi, jika kamu terburu-buru, kamu hanya akan menuruti keinginan mereka. Pada saat itu, Anda tidak hanya tidak dapat menyelamatkan nona Zilan, itu hanya akan menyebabkan sesuatu terjadi padanya lebih awal, dan Anda juga akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Shen Hao terus membujo. Jika Wang Chen pergi, Zilan mungkin terbunuh. Jika demikian, bukankah itu merugikan diri sendiri? Rumah lelang cahaya bulan terkutuk. Klan roh terkutuk. Sangat bagus. Dihadapkan pada permintaan Shen Hao, Wang Chen terdiam lama. Akhirnya, setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen mengertakkan gigi dan mencibir. Cari tahu kapan pelelangan akan dimulai. Selamatkan dia sesegera mungkin, bagaimanapun caranya. Akhirnya, Wang Chen berkompromi. Meskipun dia tidak tahan, dia tidak bisa membiarkan Zilan menanggung penghinaan seperti itu. Namun, Wang Chen tidak punya pilihan selain menanggapi kata-kata Shen Hao dengan serius. Harapan ratusan dan ribuan nyawa keluarga Wang semuanya tertuju padanya. Jika sesuatu terjadi padanya, hanya akan ada lebih banyak kematian. Meskipun dia benar-benar ingin membunuh jalan ke kota roh dan membunuh semua orang. Namun, Wang Chen juga tahu bahwa jika dia pergi, dia pasti akan mati. Saat itu, bagaimana jika darah keluarga Wang mengalir seperti sungai? Dia percaya bahwa Zilan tidak ingin melihat pemandangan seperti itu. Selain itu, seperti yang dikatakan Shen Hao, Wang Chen cukup takut untuk mengambil tindakan. Zilan ada di tangan mereka, tapi dia masih mengikat tangan dan kakinya. Bahkan jika dia berhasil masuk, bagaimana jika orang-orang itu menggunakan nyawa Zilan untuk mengancamnya? Meski jantungnya berdarah dan dadanya penuh amarah, Wang Chen hanya bisa menahan amarahnya saat ini. Dia memilih untuk percaya pada pengawal kegelapan. Biarkan orang-orang ini mencobanya dulu. Jika Zilan diselamatkan, Wang Chen bisa membunuh ke segala arah tanpa rasa khawatir. Dia pasti akan membuat klan roh membayar harga yang menyakitkan. Dia pasti akan membuat keluarga Teng dan San berlumuran darah. Dia pasti akan memenggal kepala Zetian. Patriark, jangan khawatir. Kami pasti akan berjuang dengan hidup kami dan tidak mengecewakan misi kami. Melihat Wang Chen akhirnya mengalah, Shen Hao menghela nafas panjang dan berkata dengan tergesa-gesa. Cahaya dingin muncul di matanya dan amarahnya membara. Saat ini, wajah Shen Hao muram, pengawal kegelapanku memiliki ratusan saudara di perbatasan selatan. Sekarang mereka semua akan berkumpul di Spirit City. Jika memungkinkan, kami akan menghindari konfrontasi langsung. Shen Hao bergumam. Itu yang terbaik. Saya akan berangkat ke kota roh hari ini. Jika perlu, saya akan menyerang kapan saja. Kata Wang Chen. Baiklah. Kali ini, Shen Hao tidak menolak. Jika mereka menyelamatkan nona Zilan, mereka pasti akan menghadapi masalah besar jika ingin meninggalkan kota roh. Dengan bergabungnya Wang Chen, akan ada lebih banyak jaminan. Kalau begitu aku akan bersiap, kita akan segera berangkat. Tanpa basa-basi lagi, Shen Hao membungkuk kepada Wang Chen dan segera mundur setelah menyelesaikan kata-katanya. Rumah lelang cahaya bulan. Kota roh. Anda memaksa saya. Sampai Shen Hao pergi, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam dengan ekspresi jelek. Niat membunuh di matanya sepertinya telah terwujud dan meledak. Dengan itu, Wang Chen berbalik dan keluar dari mansion. Kota roh, mereka telah datang. Kali ini, Wang Chen dan keluarga Wang datang dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. 1826. Hahaha, kakak Ling, cemerlang, sungguh brilian. Setelah gerakan ini digunakan, saya tidak takut Wang Chen tidak akan bergerak. Pada saat ini, ledakan tawa datang dari rumah lelang cahaya bulan. Tawa ini seolah menembus sembilan langit dan mengguncang langit dan bumi. Dalam tawa ini, seolah-olah kebencian yang tak ada habisnya dilampiaskan. Hahaha, kakak Teng, kamu pasti bercanda. Hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan saya. Terlebih lagi, sekarang nenek moyang telah muncul, kita semua harus bekerja sama. Wang Chen ini memiliki ambisi yang tidak terbatas. Dia sebenarnya ingin keluarga Wang Mandiri, menyingkirkan Gunung Sainte, dan menindas semua keluarga lainnya. Orang yang ambisius seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Jika tidak, kita akan memelihara harimau dan mengundang bencana. Dalam suasana gembira ini, tetua klan roh bernama Saudara Ling tertawa ketika dia melihat ke arah tetua dari keluarga Teng. Hahaha, memang, kali ini, kami tidak takut Wang Chen tidak akan datang. Jika dia tidak datang dan Zilan dilelang, bagaimana keluarga Wang bisa berdiri di atas sebidang tanah ini? Mereka pasti akan diejek dan dipandang rendah oleh dunia. Ini adalah noda yang tidak akan pernah bisa dihapuskan oleh keluarga Wang. Bahkan jika bertahun-tahun telah berlalu, keluarga Wang masih akan diejek. Mereka selamanya akan kehilangan hak untuk berdiri di puncak. Saudara Ling yang membuat rencana cemerlang sungguh memuaskan. Setelah ini, tetua ketiga tertawa. Kali ini, keputusan untuk melelang Zilan dibuat oleh orang bernama Saudara Ling. Sarannya tidak diragukan lagi membuat semua orang di keluarga Teng dan Zan merasa sangat bahagia. Metode balas dendam ini memungkinkan mereka melampiaskan amarah dan kebencian di hati mereka tanpa henti. Saudara Zan Yan benar, itu masalahnya. Wang Chen ini telah mempermalukan keluarga Teng dan keluarga Zan Anda. Kali ini, kami harus menanggungnya. Apakah dia benar-benar mengira keluarga Teng dan Zan takut padanya? Tetua dari keluarga Teng kembali tertawa dingin. Wang Chen telah menghancurkan kota naga dan menghancurkan tempat tinggal mereka. Penghinaan ini menyebabkan keluarga Teng dipandang rendah oleh dunia. Jika mereka tidak membalas, bagaimana keluarga Teng bisa berpijak? Sekarang, apakah dunia benar-benar mengira keluarga Teng akan menanggung penghinaan ini? Tidak, ini hanya bersifat sementara. Faktanya, balas dendam mereka akan segera dimulai. Kali ini, reputasi keluarga Wang pasti akan hancur. Wang Chen juga akan mati di perbatasan selatan. Keluarga Wang akan segera dimusnahkan. Mereka akan menggunakan darah Wang Chen dan keluarga Wang untuk menghilangkan rasa malu ini. Hahaha, kakak Teng siang benar. Kali ini, kami tidak takut Wang Chen tidak akan datang. Adapun rumah lelang cahaya bulan, mohon diurus, saudara Ling Nan. Tetua keluarga Zan, Zan Yan, tertawa keras. Tentu saja, dengan kita bergabung kali ini, kita pasti akan membuat Wang Chen tidak dapat kembali. Ling Nan mencibir. Hahaha. Begitu dia selesai berbicara, mereka bertiga saling memandang dan tertawa keras. Momong-momong, di mana yang mulia menyelubungi surga? Setelah beberapa saat, Zan Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Supremasi yang menyelubungi langit sangatlah kuat. Kali ini, dia adalah pendukung utama. Tapi kenapa dia tidak muncul hari ini? Zan Yan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Hehe, jangan khawatir. Supremasi yang menyelubungi langit sedang beristirahat. Terlebih lagi, dia telah menyiapkan kejutan besar untuk Wang Chen. Begitu Wang Chen muncul, Supremasi yang menyelubungi langit akan memastikan darahnya berceceran kemana-mana. Teng siang mendengus dingin. Menyebarkan, mulai hari ini dan seterusnya, setiap orang yang masuk dan keluar kota roh harus diperiksa dengan ketat. Begitu Anda menemukan Wang Chen atau siapapun dari keluarga Wang, segera lapor. Setelah beberapa saat, Ling Nan berbalik dan berbicara kepada seorang tetua yang sedang menunggu di luar aula. Rencana mereka sudah dimulai saat ini. Saudara-saudara, cepat kirimkan undangan lelang ke berbagai tempat. Umumkan masalah pelelangan saya kepada dunia. Ling Nan terus berbicara. Saat ini, konspirasi mereka melawan Wang Chen dan keluarga Wang telah dimulai. Baiklah, kamu dan aku akan menunggu Wang Chen melompat ke kota roh. Setelah semuanya diatur, Ling Nan memandang San Yan dan Teng siang dan tertawa keras. Saat ini, pusaran konspirasi sedang berputar. Suara mendesing. Dengan sangat cepat, seluruh perbatasan selatan menjadi gempar. Dengan sangat cepat, seluruh benua Tian Suan menjadi gempar karena berita dari kota roh. Ya Tuhan, Si Lan adalah gadis yang diculik dari keluarga Wang, kan? Klan roh, mereka sebenarnya melakukan hal seperti itu. Melelang Zilan, Ya Tuhan, mereka gila. Ini adalah provokasi terang-terangan terhadap keluarga Wang. Mereka sama sekali tidak peduli dengan keluarga Wang. Tidak ada yang lebih menghina dari ini. Sudah berakhir, perbatasan selatan benar-benar akan kacau balau. Dalam waktu sesingkat mungkin, kota roh menyebarkan berita tersebut ke seluruh perbatasan selatan, seluruh benua tengah, dan bahkan seluruh benua Tian Suan. Pada saat ini, benua Tian Suan sedang gempar setelah menerima berita tersebut. Semua orang merasa seperti mereka menjadi gila. Berita ini tidak diragukan lagi seperti tsunami yang melanda hati semua orang di benua Tian Suan. Apa yang dilakukan kota roh merupakan penghinaan total terhadap keluarga Wang. Melelang Zilan dari keluarga Wang, ini sungguh kejam. Dikatakan bahwa Zilan adalah tunangan Wang Chen. Penghinaan seperti ini sungguh tak tertahankan. Saat itu, demi Zilan, Wang Chen meratakan kota naga dan bertarung dengan keluarga Teng, menyebabkan darah mengalir seperti sungai. Sekarang klan roh melakukan ini, apakah mereka tidak takut dengan balas dendam Wang Chen? Kali ini, kebenciannya semakin besar. Sangat mungkin Wang Chen akan membantai kota roh. Menghadapi pemberitaan seperti ini, tak terhindarkan sebagian orang akan curiga. Apa sebenarnya yang direncanakan oleh klan roh? Mereka tidak curiga bahwa Zilan adalah seseorang dengan nama yang sama. Karena itu tidak perlu. Mereka percaya bahwa klan roh pasti tahu tentang kejadian baru-baru ini di benua Tian Suan. Selain invasi klan iblis, peristiwa terbesar adalah kembalinya Wang Chen, pembantaian, dan penghancuran kota naga. Jika klan roh tidak ingin bermusuhan dengan Wang Chen, bahkan jika mereka ingin melelang seseorang dengan nama yang sama, mereka akan mengganti namanya. Tapi sekarang, karena tidak ada perubahan, tidak diragukan lagi itu pasti Zilan. Tindakan seperti itu merupakan provokasi terhadap Wang Chen dan penghinaan terhadap keluarga Wang. Kebencian ini terlalu besar. Mereka secara alami tahu bahwa Wang Chen dan keluarga Wang pasti akan membalas dendam. Namun, tampaknya klan roh telah membentuk aliansi dengan keluarga Zan dan Teng untuk melawan Wang Chen. Mereka tidak takut pada Wang Chen dan keluarga Wang. Ini balas dendam keluarga Teng dan Zan, kan? Jika mereka bergabung, tidak mengherankan jika klan roh akan melakukan hal seperti itu. Sebelumnya, ketika Wang Chen meratakan kota naga, wajah apa yang dimiliki keluarga Teng. Namun, mereka tetap bertahan. Tampaknya ini adalah rencana serangan balik dan balas dendam mereka. Segera, di tengah seruan tersebut, beberapa orang pintar mengetahui petunjuknya. Ini adalah sebuah konspirasi besar. Konspirasi melawan Wang Chen dan keluarga Wang. Kota roh kini menjadi sebuah jebakan besar, sebuah lubang api. Sepertinya mereka ingin Wang Chen melompat ke dalam lubang api. Sekarang, entah berapa banyak ahli yang berkumpul di sana, menunggu untuk membunuh Wang Chen. Hal ini membuat orang menghela nafas. Pilihan apa yang akan diambil Wang Chen? Akankah dia pergi ke gunung, mengetahui ada harimau di sana? Kali ini, perbatasan selatan akan ramai. Perang akan segera dimulai. Di tengah diskusi tanpa akhir, semua orang menghela nafas. Tentu saja, di tengah desahan ini, ada juga suara-suara sombong yang tak ada habisnya. Misalnya keluarga Zan dan Teng, serta orang-orang dekat keluarga Zan dan Teng. Sebelumnya, bagaimana Wang Chen mempermalukan mereka? Namun karena permintaan pihak keluarga, mereka hanya bisa menelan amarahnya. Kemarahan di hati mereka masih membara. Tapi sekarang, melihat metode balas dendam ini, mereka tertawa. Dibandingkan dengan penghinaan yang mereka derita, kali ini penghinaan yang diderita Wang Chen bahkan lebih besar. Dalam sekejap, hati orang-orang ini menjadi seimbang. Mereka tidak sabar menunggu pelelangan dimulai. Mereka ingin melihat Wang Chen jatuh dan keluarga Wang dihancurkan. Mereka ingin keluarga Wang diejek dan diejek oleh seluruh benua Tian Suan. Bajingan, ini keterlaluan. Klan Roh Belaka, beraninya kamu begitu sombong. Pada saat yang sama, di dalam keluarga Wang, semua orang sangat marah. Mereka secara alami menerima berita itu pada saat pertama. Zilan sebenarnya akan dilelang di Kota Roh. Hal ini membuat semua orang di keluarga Wang merasa martabat mereka telah diinjak-injak dan dihina. Zilan adalah eksistensi yang mirip dengan nyonya keluarga Wang. Kota Roh ini benar-benar mempermalukan keluarga Wang. Ayo pergi ke perbatasan selatan dan ratakan Kota Roh. Bunuh jalan kita ke perbatasan selatan dan bunuh Klan Roh. Di dalam keluarga Wang, semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Tidak. Namun tindakan orang-orang tersebut dihentikan oleh Siang Kiankan. Sekarang Patriark berada di perbatasan selatan, dia pasti akan membuat keputusan. Kita tidak boleh panik. Siang Kiankan menghentikan keputusan semua orang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bagaimana mungkin dia tidak ingin membunuh dalam perjalanannya ke perbatasan selatan? Orang harus tahu bahwa dia dan Zilan telah keluar dari sekolah Singchen bersama-sama. Beberapa dari mereka bergantung satu sama lain dan berjuang bersama. Di dalam keluarga Wang, selain Wang Chen dan K.R., hubungan Siang Kiankan dengan Zilan jelas merupakan yang terbaik. Oleh karena itu, kemarahan Siang Kiankan bahkan lebih hebat dari kemarahan orang lain. Namun, Siang Kiankan tahu bahwa ini bukan waktunya untuk bersikap impulsif. Saat ini, situasinya sangat merugikan mereka. Dia tidak berpikir bahwa keluarga Teng dan Zan akan begitu tidak tahu malu. Dia hanya bisa berharap Wang Chen selamat dan sehat. Keluarga Wang, dengarkan perintahku. Beberapa saat kemudian, Siang Kiankan berteriak, hancurkan semua bisnis, karavan, dan toko keluarga Teng dan Zan. Dalam radius seribu mil dari kota kekaisaran kita, keluarga Zan dan Zan tidak lagi memiliki tempat untuk berdiri. Niat membunuh Siang Kiankan melonjak. Dia ingin Wang Chen tidak perlu khawatir. Karena keluarga Zan dan Zan ingin mempermalukan keluarga Wang, jika mereka tidak melakukan sesuatu, itu terlalu tidak masuk akal. Jika mereka tidak bisa pergi ke perbatasan selatan, tidak bisakah mereka melakukan sesuatu di benua tengah. Dia ingin membuat hati keluarga Teng dan Zan sakit dan berdarah. Dalam radius seribu mil, terdapat banyak karavan keluarga Teng dan Zan. Dia ingin melihat apakah keluarga Teng dan Zan masih bisa tertawa. Setidaknya, Siang Kiankan ingin keluarga Teng dan Zan tahu bahwa keluarga Wang tidak mudah dipermalukan. Mereka tidak mudah diintimidasi. Iya. Mendengar perkataan Siang Kiankan, keluarga Wang langsung meraung marah. Tidak dapat pergi ke perbatasan selatan. Dengan demikian, mereka hanya bisa melampiaskan kebencian di hati mereka melalui pembantaian tanpa akhir. Mereka ingin darah keluarga Teng dan Zan mengalir seperti sungai. Saat ini, keluarga Wang dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelum perbatasan selatan benar-benar kacau, benua tengah akan menjadi gila terlebih dahulu. 1827 Keluarga Wang menjadi gila dan mulai membalas dendam. Dalam kurun waktu dua hari, mereka menghancurkan empat bisnis keluarga Teng dan Zan serta dua karavan keluarga Teng. Totalnya, mereka membunuh lebih dari seratus orang. Saat berita itu menyebar, dunia menjadi gempar. Balas dendam keluarga Wang telah dimulai. Keluarga Teng dan Zan menderita kerugian besar kali ini. Dalam beberapa ratus mil dari keluarga Wang, semua anggota keluarga Teng dan Zan telah dimusnahkan. Apakah ini tanggapan mereka terhadap keluarga Teng dan Zan? Saya mendengar bahwa keluarga Wang telah mengumumkan bahwa dalam jarak seribu mil dari kota kekaisaran, tidak ada tempat bagi keluarga Teng dan Zan. Mereka akan membunuh semua orang yang mereka lihat. Gila, mereka benar-benar sudah gila. Masalah Zilan membuat semua orang di keluarga Wang gila. Seluruh benua berada dalam kekacauan. Keluarga Wang, keluarga Teng, dan keluarga Zan. Ketiga keluarga ini telah menjadi fokus seluruh benua. Dalam sekejap, darah tumpah dan semua orang panik. Keluarga Teng dan Zan, yang awalnya sombong, kini menjadi gempar. Hanya dalam satu hari, dalam jarak seribu mil dari kota kekaisaran, ahli keluarga Teng dan Zan berhamburan. Perang besar telah dimulai. Keluarga Teng dan Zan bergabung dan mengirim orang untuk melawan pasukan keluarga Wang. Darah mengalir seperti sungai dan mayat ada di mana-mana. Benua Tian Suan berada dalam kondisi kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hati semua orang berdebar-debar. Semua mata tertuju pada tiga keluarga. Di saat yang sama, semua orang sedang menunggu. Menunggu pelelangan yang akan dimulai empat hari lagi. Bagaimana Valet Orchid muncul? Apa yang akan dilakukan keluarga Wang? Belum lagi masyarakat biasa, bahkan Gunung Suci dan klan besar lainnya merasakan hati mereka menegang dalam keadaan seperti itu. Sepertinya perang besar seperti ini tidak bisa dihindari. Benua Tengah berada dalam kekacauan karena kegilaan keluarga Wang. Perbatasan Selatan berada dalam keadaan panik. Klan Roh, klan yang selalu tidak menonjolkan diri, kini menjadi pusat perhatian. Kota Roh sepertinya telah menjadi fokus perbatasan selatan dalam sekejap. Hanya dalam beberapa hari, banyak orang berkumpul di sekitar Kota Roh. Di masa lalu, jika Klan Roh dan Kota Roh kecil menantang keluarga seperti keluarga Wang, yang dapat dianggap sebagai keluarga besar di benua langit yang mendalam, tidak diragukan lagi mereka akan mendekati kematian. Apa yang akan terjadi pada mereka sekarang? Puluhan ribu mata tertuju padanya. Mungkin misteri itu akan segera terpecahkan. Pada saat ini, Kota Roh sangat ramai. Di dalam Kota Roh, pemeriksaannya bahkan lebih ketat. Setiap orang yang lewat atau pengunjung harus melewati tes berlapis sebelum mereka bisa masuk. Pada saat ini, di sebuah rumah yang tidak mencolok dengan nama spiritual, Wang Chen sedang duduk di aula dengan ekspresi dingin di wajahnya. Benar, Wang Chen telah datang ke Kota Roh. Pemeriksaan di Kota Roh tidak berguna bagi Wang Chen. Jika dia ingin masuk, siapa yang bisa menghentikannya? Di bawah Ca Sing Moon, siapa yang bisa menyelidikinya? Apalagi Wang Chen memiliki masker kulit manusia. Saat ini, ada lebih dari 10 pria parubaya yang duduk di bawah Wang Chen. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pengawal rahasia keluarga Wang di perbatasan selatan. Sekarang, mereka semua berkumpul di Kota Roh. Saat ini, suasana di aula agak berat. Suasana seperti ini membuat orang sulit bernapas. Bagaimana situasinya? Melihat orang-orang di depannya, Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Tiga hari telah berlalu. Awalnya, saat berita ini dirilis, Kota Roh mengatakan bahwa pelelangan akan diadakan dalam tujuh hari. Sekarang, tinggal kurang dari empat hari lagi. Waktu menjadi semakin mendesak. Dalam empat hari, pelelangan akan dimulai. Namun, kemajuannya lambat. Sekarang, berita tersebut telah menyebar ke seluruh benua langit yang mendalam. Semua orang menunggu untuk melihat keluarga Wang menjadi lelucon. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Shen Hao berkata dengan suara rendah. Klan Roh sengaja menyebarkan berita itu. Sekarang, siapa di benua langit yang mendalam yang tidak tahu tentang lelang Anggrek Valet? Keluarga Wang benar-benar menjadi bahan tertawaan. Hal ini membuat mereka semua merasakan tekanan yang luar biasa. Masih sulit menemukan keberadaan Lady Valet Orchid. Rumah lelang Monlight baru-baru ini memperketat keamanannya dan sulit bagi orang-orang kami untuk masuk. Terutama bidang inti tersebut. Pria kedua menambahkan. Saya menduga Lady Valet Orchid tidak ditahan di rumah lelang cahaya bulan. Ini hanya kedok. Pasti ada jebakan di sana. Orang ketiga berkata dengan suara rendah. Dalam sekejap mata, beberapa orang angkat bicara. Namun, situasinya jelas tidak optimis. Bahkan orang yang bertanggung jawab atas pengawal tersembunyi, yang telah bekerja di Skalaros selama bertahun-tahun, memiliki ekspresi muram di wajahnya. Mendengar perkataan orang-orang ini, hati Wang Chen pun tenggelam. Wajahnya muram dan matanya dingin. Sepertinya jika ini terus berlanjut, dia hanya bisa menggunakan metode yang paling bodoh, tapi juga paling langsung. Bagaimana benua langit yang mendalam? Segera setelah itu, Wang Chen bertanya. Kini, berita itu sudah menyebar. Di benua langit yang mendalam, hati orang-orang pasti akan kacau balau. Bagaimana dengan keluarga Wang? Wang Chen tidak ingin mereka panik saat ini dan memberikan kesempatan kepada keluarga Teng dan San. Situasi masih terkendali. Tuan Siang telah mengambil kendali keluarga. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Wang menyapu kota kekaisaran dan membunuh lebih dari seratus orang dari keluarga Teng dan San. Sekarang keluarga Teng dan San telah keluar, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Gunung Sainte telah mengirimkan orang untuk menjadi penengah. Shen Hao berkata dengan suara rendah. Huff, mereka harus dibunuh. Bagaimana kita bisa memaafkan mereka karena telah menghina keluarga ku dan patriarku? Gunung Sainte adalah orang rendahan. Nyonya keluarga ku dihina seperti ini, tapi dia tidak ikut campur. Sekarang, keluarga Wang saya membalas dendam dan keluar untuk menengahi. Sungguh tidak tahu malu. Mendengar perkataan Shen Hao, beberapa orang langsung menjadi marah. Apalagi ketika mendengar nama Gunung Sainte, mereka semakin geram. Gunung Sainte ini jelas ingin membantu keluarga San dan Teng. Setelah Gunung Sainte pergi, teruslah membunuh. Di hadapan kerumunan yang marah, Wang Chen mendengus dingin. Siang kian kan? Ini langkah yang bagus. Awalnya, Wang Chen khawatir keluarga Wang tidak dapat menerima berita tersebut dan menyerang wilayah selatan. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Saat itu, keluarga Wang mungkin benar-benar dalam bahaya. Setidaknya, dia tidak terlalu impulsif sekarang. Ada pun untuk menyapu kota kekaisaran. Kalau begitu mari kita selesaikan. Tidak akan ada ahli dari keluarga Teng dan San di sana. Sekarang, dia yakin keluarga Teng dan San tidak akan mengirimkan ahli untuk menekan keluarga Wang. Dalam hal ini, dia tidak perlu khawatir tentang penderitaan Siang Kiankan dan yang lainnya. Dia akan membunuh sebanyak yang dia bisa. Itulah ketertarikannya. Lanjutkan pencarian di sini. Kita harus menemukan Zilan. Pada saat yang sama, saya perlu mencari tahu kondisi Kota Roh saat ini dan berapa banyak orang dari keluarga Teng dan San yang ada di sini. Berapa banyak ahli yang ada di Kota Roh? Apakah Zetian ada di sini? Lalu, Wang Chen mengubah topik dan berkata. Pada awalnya, dia sangat marah. Tapi sekarang, Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa dia memikul beban seluruh keluarga, nyawa ribuan orang, dan harapan ribuan orang. Dia tidak bisa bertindak gegabuh lagi. Bahkan pada akhirnya, ketika dia tidak punya pilihan selain bertindak, Wang Chen harus mengurangi bahayanya seminimal mungkin. Dia harus lebih memahami lawan-lawannya. Sekarang, hal terpenting adalah menemukan Zilan. Meskipun dia tahu bahwa Zilan berada di Kota Roh. Terus, Kota Roh tidaklah kecil. Ada jutaan orang dari berbagai ras. Masih sulit menemukan Zilan di sini. Jika mereka menerobos masuk ke rumah lelang cahaya bulan, keluarga Teng dan San akan berhasil. Saat ini, pengawal rahasia memainkan peran besar. Iya. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang menjawab dengan suara rendah. Wajah mereka membara dengan semangat juang dan semangat. Dalam empat hari terakhir, mereka pasti tidak akan mengecewakan guru mereka. Bukankah keberadaan pengawal rahasia untuk menghadapi situasi seperti ini? Sekarang, saatnya menunjukkan nilainya. Apakah ada berita tentang Wang Chen? Saat penjaga rahasia keluarga Wang hendak bertindak lagi, Teng Siang mengerutkan kening dan bertanya di rumah lelang cahaya bulan. Belum. Tapi kemungkinan besar dia sudah menyusup ke Kota Roh. Saya tidak percaya dia tidak akan datang ke sini setelah berita tentang Zilan menyebar. Zan Yan mendengus. Apakah ada berita tentang keluarga Wang? Teng Siang terus bertanya. Keluarga Wang. Berbicara tentang keluarga Wang, wajah Zan Yan berubah menjadi menyeramkan. Saya baru saja menerima kabar bahwa keluarga Wang tidak datang ke perbatasan selatan. Sebaliknya, di bawah kepemimpinan Siang Kiankan, mereka menyapu Kota Kekaisaran. Karavan kami menderita kerugian besar, kamar dagang hancur, dan kami kehilangan ratusan orang. Berita ini tidak diragukan lagi menyebabkan kemarahan Zan Yan melambung tinggi. Awalnya, mereka mengira setelah berita itu dirilis, keluarga Wang pasti akan menjadi gila dan menyerang perbatasan selatan. Pada saat itu, dia akan dapat dengan lancar membasmi seluruh klan Wang di perbatasan selatan. Namun, keluarga Wang tidak terpengaruh. Mereka bahkan memulai balas dendam yang heboh di daratan tengah. Hal ini menyebabkan keluarga Teng dan keluarga Zan menderita kerugian besar. Bagaimana mungkin Zan Yan tidak marah? Huff, melintasi ribuan mil. Mendengar kata-kata Zan Yan, bibir Teng Siang membentuk senyuman dingin. Biarkan mereka menyapu, Kota Kekaisaran berjarak ribuan mil, dan kami tidak memiliki banyak anggota inti. Ditambah lagi, bagaimana Gunung Sainte membiarkan mereka berbuat sesuka mereka. Saat Wang Chen terbunuh, hari kiamat mereka akan tiba. Mata Teng Siang bersinar karena kedinginan. Tidak masalah jika keluarga Wang tidak datang. Target utama mereka adalah Wang Chen. Katakan pada keluarga Zan dan keluarga Teng untuk mengabaikan mereka dan tidak bertengkar dengan mereka. Mengapa repot-repot dengan orang yang akan mati? Lanjut Teng Li. Selama Wang Chen meninggal, mereka dapat sepenuhnya membasmi keluarga Wang. Biarkan keluarga Wang bangkit kembali sekarang. Setelah jangka waktu tertentu. Juga, perhatikan baik-baik keberadaan Wang Chen. Teng Li menambahkan. He he, ini tentu saja tidak menjadi masalah. Saya mendengar bahwa Gunung Sainte sudah sangat tidak puas dengan keluarga Wang. Gunung Sainte telah mengirim orang ke kota kekaisaran. Mereka sekarang dikepung oleh musuh dari semua sisi. Zan Yan mencibir. Oh iya, bagaimana kabar Zilan? Teng Siang bertanya pada Ling Nan. Benar-benar aman. Dia ditahan di tempat tersembunyi. Klan Roh memiliki banyak penggarap kuat yang menjaganya, dan supremasi terselubung Tian secara pribadi menjaganya. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Adapun rumah lelang cahaya bulan. He he, Wang Chen tidak akan bisa kembali. Ling Nan mencibir. Hahaha, empat hari lagi. Dalam empat hari, ini akan menjadi hari kiamat Wang Chen. Mendengar perkataan Ling Nan, Teng Siang tertawa. Sekarang, mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di benua tengah. Dia dengan sepenuh hati menangani masalah perbatasan selatan. Keluarga Wang tidak mau datang. Namun, Wang Chen pasti akan datang. Selama dia datang, hanya kematian yang menunggunya. Klan Roh memiliki banyak penggarap, pembunuh, supremasi yang menyelubungi Tian, Zan Yan, dan dia yang kuat. Bagaimana Wang Chen bisa menolak? 1828. Di benua tengah, pertempuran gila itu akhirnya berakhir. Gunung Sainte bergerak dan menekannya dengan kekuatan. Keluarga Wang, keluarga Zan, dan keluarga Teng tidak punya pilihan selain mundur. Gelombang pertempuran yang menyebabkan seluruh benua langit yang mendalam terkejut dan tercengang akhirnya terhenti untuk sementara. Namun, lelang perbatasan selatan setelahnya sangat menyentuh hati semua orang. Dalam dua hari, pelelangan akan dimulai. Apa yang akan dilakukan keluarga Wang? Apakah mereka benar-benar akan menyaksikan Zilan di lelang? Mungkin, dalam tahun-tahun yang tak ada habisnya, ini adalah pertama kalinya perbatasan selatan mendapat begitu banyak perhatian. Patriark, saya sudah menemukannya. Hanya tinggal dua hari lagi menuju pelelangan. Tepat ketika Wang Chen tidak bisa lagi duduk diam, Shen Hao akhirnya mengirimkan berita. Akhirnya ada petunjuk keberadaan Zilan. Di mana itu? Mendengar perkataan Shen Hao, Wang Chen bertanya dengan cemas. 20 mil di luar kota, di desa. Shen Hao berkata dengan suara rendah. Di luar kota. Wang Chen tercengang dengan hasilnya. Saat semua orang berpikir bahwa Rasroh akan memenjarakan Zilan di rumah lelang cahaya bulan, mereka melakukan yang sebaliknya. Saat semua orang mengira rumah lelang cahaya bulan adalah tempat raman, mereka mengirim Zilan ke luar kota. Mendengar ini, Wang Chen merasa beruntung. Dia senang karena pengawal kegelapan ada. Jika bukan karena pengawal kegelapan, dia mungkin harus memaksa masuk ke rumah lelang cahaya bulan. Jika bukan karena pengawal kegelapan, dia pasti sudah jatuh ke dalam jebakan. Bagus. Sangat bagus. Setelah beberapa saat, Wang Chen mencibir. Kini, keberadaan Zilan telah diketahui. Selanjutnya, yang perlu mereka lakukan adalah menyelamatkannya. Ayo pergi ke desa itu. Kata Wang Chen, dia tidak sabar untuk menyelamatkan Zilan. Setelah Zilan diselamatkan, Wang Chen berjanji bahwa dia akan membuat Rasroh dan Kota Roh menanggung akibatnya. Tidak. Namun, tindakan Wang Chen sekali lagi dihentikan oleh Shen Hao. Masyarakat kami sudah memperoleh informasi. Desa itu mungkin adalah markas pembunuh rahasia. Ada banyak ahli di dalamnya. Faktanya, Yang Mulia Surga yang terselubung tidak terlihat dimanapun. Kemungkinan besar dia menjaga desa itu. Shen Hao dengan cepat berkata, Pembunuh, Zilan. Mendengar kedua nama tersebut, ekspresi Wang Chen langsung berubah menjadi jelek. Jika demikian, akan semakin sulit baginya untuk menghasilkan anggrek ungu. Terutama mereka yang berasal dari Assassin's Guild, mustahil untuk bertahan melawan mereka. Meskipun mereka tidak bisa ditebak seperti Ras Kegelapan, Rasroh memiliki metode penyembunyian dan penyergapan mereka sendiri yang unik. Malam ini, pengawal bayangan akan bergabung denganku, kata Yang Ki. Saya akan bertanggung jawab menjaga Zetian dan yang lainnya sibuk. Manfaatkan kekacauan ini dan diam-diam selamatkan Zilan. Berapapun harganya, Zilan harus diselamatkan. Setelah merenung sejenak, Wang Chen dengan cepat berkata. Menyelamatkan Zilan bukan lagi hanya urusan Wang Chen. Keluarga Wang juga sangat cemas. Baiklah, aku akan mengaturnya. Pengawal Kegelapan akan memilih 50 anggota elit untuk menyusup ke sekitar desa. Setelah pertempuran terjadi, kami akan pergi dan menyelamatkan Zilan. Seng Hao dengan cepat berkata. Dengan itu, keduanya terdiam. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, matahari mulai terbenam. Di dalam Kota Roh, orang-orang berbondong-bondong. Dalam dua hari terakhir, Kota Roh sangat ramai. Di bawah langit malam, Kota Roh terang-benderang dan ramai dengan lalu lintas. Di luar Kota Roh, badai sedang terjadi. Swash-swash. Sosoknya berkedip-kedip, dan angin bersiul di telinganya. Dalam sekejap mata, Wang Chen meninggalkan Kota Roh dan tiba di Pegunungan di luar Kota Roh. Di wilayah selatan terdapat banyak gunung. Bahkan Kota Roh adalah kota Pegunungan. Dikelilingi oleh Pegunungan, subur dan subur. Di bawah langit malam, di bawah sinar bulan, Pegunungan tampak semakin gelap. Di luar Kota Roh, sebuah desa 20 mil jauhnya muncul di hadapan Wang Chen. Menguasai. Melihat Wang Chen telah tiba, sosok di kejauhan tampak muncul begitu saja di depan Wang Chen. Dia adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas pengawal bayangan. Bagaimana itu? Wang Chen bertanya. Pada malam hari, sekelompok orang datang ke Kota Roh. Ada sekitar 5 atau 6 orang, saya khawatir segalanya telah berubah. Pria itu berkata dengan suara rendah. Di mana Zilan? Wang Chen bertanya. Wajahnya suram. Sekarang, dia sangat mengkhawatirkan Zilan. Dia tidak terlalu peduli dengan sisanya. Bahkan jika keadaan berubah, jika Zilan ada di antara mereka, dia tidak bisa mengubah rencananya apapun yang terjadi. Jika dia tidak menyelamatkannya hari ini, kemungkinannya akan lebih kecil. Begitu pelelangan dimulai, penyelamatan akan sulit dilakukan. Nona Zilan tidak muncul. Dia seharusnya masih berada di desa. Pria itu berkata, Bagus. Rencananya tetap sama. Saya akan menarik Zetian dan yang lainnya. Anda mengambil kesempatan ini untuk bertindak. Wang Chen berkata dengan tegas. Dia melihat ke arah desa, matanya dingin dan mematikan. Klan Roh, pembunuh rahasia. Hari ini, darah akan mengalir seperti sungai. Kami telah menemukan enam penjaga tersembunyi, kami dapat menghapusnya kapan saja. Pria itu melanjutkan. Kita akan mulai dini hari. Kata Wang Chen. Hari sudah larut malam, dan dini hari adalah waktu terbaik bagi mereka untuk beraksi. Saat suara Wang Chen turun, wajah semua orang berubah serius. Mereka tahu bahwa badai sedang terjadi. Badai akan datang. Waktu berlalu saat mereka menunggu. Segera, dini hari tiba. Langit suram, dan cahaya bulan redup, seolah bekerja sama dengan Wang Chen dan yang lainnya. Di malam hari, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Siapa ini? Wajah beberapa anggota Klan Roh yang bersembunyi di kegelapan berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Engah? Engah. Namun reaksi mereka masih terlalu lambat. Penjaga rahasia keluarga Wang sangat terampil. Orang-orang ini semua adalah orang-orang jenius yang telah dikembangkan dengan cermat oleh keluarga Wang selama lebih dari satu dekade dengan sumber daya yang tidak ada habisnya. Atau mereka adalah ahli mutlak yang direkrut dari dunia luar. Mereka bergerak secepat kilat. Bila dingin itu terhunus, diam. Setiap sinar cahaya sedingin es menyebabkan percikan darah. Dalam sekejap mata, kenam penjaga yang tersembunyi telah disingkirkan. Desir, Desir. Saat ini, Wang Chen akhirnya mulai bergerak. Sosoknya bersinar, dan dia menyapu langit. Dia menggunakan teknik gerakan mengejar bulan, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi burung yang anggun dan menyapu desa. Tidak bagus, ada yang menyerang. Di malam hari, saat Wang Chen muncul, tiba-tiba terdengar teriakan. Pertahanan di desa semakin ketat. Begitu Wang Chen muncul, dia ditemukan. Mati. Menghadapi teriakan itu, wajah Wang Chen langsung menjadi dingin. Ledakan. Dia meninju dengan tinju kaisar surgawi, dan udaranya tidak terbatas. Gemuruh. Gunung-gunung berguncang, dan bumi berguncang. Lampu merah sangat menyilaukan. Waktu dan ruang terdistorsi, dan ombaknya sangat deras. Kekuatan pukulan ini tidak terbatas. Kekuatan puluhan juta kilogram meledak, menyebabkan seluruh bumi berguncang hebat. Debu beterbangan, dan darah menyembur. Hanya dengan gerakan ini, Wang Chen membunuh beberapa orang. Banyak rumah runtuh. Tidak baik, Wang Chen sedang menyerang. Wang Chen ada di sini. Pemandangan seperti itu membuat khawatir seluruh desa. Gelombang seru datang satu demi satu. Ketenangan malam itu benar-benar terkoyak. Api membubung ke langit, menerangi malam dan mengubahnya menjadi siang hari. Kalian semua, pergilah ke neraka. Menghadapi gelombang seruan, wajah Wang Chen penuh dengan niat membunuh. Pada saat ini, akumulasi kemarahan di dalam hatinya benar-benar tersulut. Penindasan ke segala arah. Segel surgawi empat sisi di tangannya meledak, berubah menjadi gunung besar, dan segera menekan desa. Gemuruh. Guntur bergemuruh di langit cerah. Cahaya hitam bermekaran, menutupi kilauan cahaya bulan. Segel surgawi empat sisi menyelimuti desa dengan keagungan yang tak terbatas. Aura dan niat membunuh yang dikandungnya membuat semua orang gemetar. Sebelum segel surgawi empat sisi benar-benar runtuh, udaralah yang pertama bergulung. Rumah-rumah yang tak berbatas semuanya berubah menjadi reruntuhan karena ledakan tersebut. Bumi seakan retak dan tenggelam akibat kekuatan ledakan. Ah! Ceritan datang satu demi satu. Darah berceceran di mana-mana, dan daging serta darah beterbangan ke mana-mana. Prajurit yang lebih lemah kehilangan nyawa mereka dalam hembusan udara tersebut. Saat ini, seluruh desa sepertinya telah berubah menjadi neraka dunia. Wang Chen, jangan sombong. Dalam krisis seperti itu, dalam situasi tragis seperti itu, akhirnya terdengar suara gemuruh dari dalam desa. Ledakan. Gelombang udara yang mengerikan melonjak ke langit. Energi iblis memenuhi langit, dan seekor naga iblis menari. Ledakan. Tinju yang terbungkus api tak berujung menghantam langit, mengguncang langit dan bumi. Gemuruh. Tinju itu dengan paksa menolak segel surgawi empat sisi. Terlebih lagi, saat gelombang udara meledak, api hitam yang tak berujung melonjak dan membuat segel surgawi empat sisi terbang. Seluruh desa gemetar, namun akhirnya terselamatkan dari kehancuran. Hahaha! Wang Chen, kamu akhirnya muncul. Huff! Kamu ingin menyelamatkan Zilan? Lalu tanyakan padaku apakah aku setuju atau tidak. Saat segel surgawi empat sisi dikirim terbang, tawa keras terdengar. Di bawah cahaya hitam, sesosok tubuh melonjak ke langit, menyelimuti bulan perak. Bukankah ini Zetian? Supremasi Zetian memang muncul di sini. Zetian? Di mana Zilan? Wang Chen berteriak sambil menatap Zetian, yang berdiri di langit dengan keagungan tak terbatas. Hehehehe, Zilan. Mata Zetian menyipit sebagai jawaban atas pertanyaan Wang Chen, dan senyuman menyedihkan muncul di wajahnya. Kulit gadis itu putih dan lembut, dan dia cukup berbakat. Cek! 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 Mau tak mau aku merasa kasihan padanya. Hahaha! Aku tidak menyangka kamu akan seberuntung itu dengan wanita. Tapi itu di masa lalu. Mulai sekarang, aku akan menjaga gadis ini. Hehehehe, saya memutuskan untuk menjadikannya sebagai wadah budidaya. Mulai sekarang, hidupnya akan seperti kehidupan abadi. Saat dia berbicara, wajah Zetian yang dingin dan kuyuh berubah menjadi gila. Saat dia tertawa, jubah panjangnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti setan. Sedangkan untukmu, aku akan mengambil kepalamu dulu. Kemudian, Zetian mengungkapkan niat membunuhnya. Begitu dia selesai berbicara, sosok Zetian melintas saat dia menyerang Wang Chen. Kamu mendekati kematian. Kata-kata Zetian menyebabkan rambut Wang Chen berdiri tegak, dan jubahnya berkibar dengan keras. Kata-katanya menyebabkan hati Wang Chen tenggelam. Apakah terjadi sesuatu pada Zilan? Hal ini membuat Wang Chen kehilangan kendali emosinya. Saat ini, kemarahan di hatinya melonjak dan meledak. Mata Wang Chen memerah. Zetian tidak bisa dimaafkan. Aku bersumpah aku bukan laki-laki jika aku tidak membunuhmu. Wang Chen meraung. Hari ini, kita akan menyelesaikan ini selamanya. Sambil mengaum, Wang Chen melonjak ke langit. Dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan menyalakan api Rosevins. Hanya dalam sekejap, Wang Chen telah berubah menjadi dewa perang setinggi sepuluh kaki. Di bawah kobaran api, dia meninju-tinju kaisar langit lagi. Wuss, wuss. Angin menderu-deru, nyala api menyala, dan udara melonjak. Di bawah pukulan ini, gunung dan sungai menjadi tidak berwarna, dan langit dan bumi kehilangan cahayanya. Ledakan. Saat ruang dan waktu terdistorsi, pukulan Wang Chen menghantam Zetian, yang menyerangnya. Hahaha, sesuai keinginanku, bunuh. Mendengar perkataan Wang Chen dan melihat pukulan Wang Chen yang tak tertandingi, Zetian tertawa keras. Selama beberapa hari terakhir, Wang Chen tidak melakukan gerakan apapun, yang membuatnya tidak senang. Beberapa hari yang lalu, dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran di kota naga di perbatasan utara. Zetian menyesal karena dia tidak mampu membunuh Wang Chen. Namun, hari ini adalah panen yang tidak terduga. Dia mengira dia harus menunggu sampai pelelangan untuk membunuh Wang Chen dan mewarnai darahnya menjadi merah sejauh ribuan mil. Hari ini, sepertinya tidak perlu menunggu. Sekarang adalah waktunya Wang Chen jatuh. Di tengah tawanya, Zetian meninju dengan kedua telapak tangannya. Cahaya hitam menyala, guntur bergemuruh, dan naga menari. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Saya harus membunuh Wang Chen. Pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik meletus pada saat ini, aura mereka membubung ke langit dan mengguncang dunia. 1829 Pada saat itu, baik Wang Chen maupun supremacist Shrouding Heaven telah menaikkan aura mereka ke puncaknya. Dua gelombang udara yang kuat bertabrakan terlebih dahulu. Ledakan. Untuk sesaat, naga dan ular menari di udara, dan ribuan binatang menyerbu. Angin kencang menari-nari, dan kilat menyambar. Mati. Saat supremasi yang terselubung surga meraung, tinju pencarian surgawi Wang Chen bertabrakan dengannya. Gemuruh. Petir menyambar, dan aurora meledak. Ini adalah benturan murni antara kekuatan dan kekuatan fisik. Saat gerakan ini bertabrakan, kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Di tengah gemuruh dan kilat yang tiada henti, malam pun terkoyak. Gunung-gunung runtuh, dan tanah berguncang hebat. Desa pegunungan langsung dipenuhi debu dan berubah menjadi reruntuhan. Konfrontasi antara dua ahli yang tiada tarahnya jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh ruang ini. Retak. 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 Arus deras melonjak, dan tanah retak. Pada saat itu, seluruh desa menjadi putus asa. Darah menyembur kemana-mana, dan jeritan tak berujung terdengar. Di bawah gelombang udara, banyak orang di desa itu langsung berubah menjadi abu. Tidak. Jeritan keputus asaan terdengar satu demi satu. Di tengah kekacauan, tidak ada yang menyadari bahwa beberapa sosok diam-diam menyatu dalam malam dengan keterampilan gerakan yang sangat gesit dan menyelinap ke dalam reruntuhan. Suara mendesing. Di langit, setelah tabrakan, darah dan daging berceceran di mana-mana. Retak. 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 Semua tulang di tubuhnya sepertinya retak. Wang Chen tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan mundur. Ledakan. Pada saat yang sama, saat gelombang udara meledak, ekspresi supremasi yang terselubung surga berubah drastis, dan dia juga mundur. Keduanya terlempar sejauh seribu meter, dan darah mengalir tanpa henti. Di bawah sinar bulan, pemandangan yang sangat menakutkan terjadi. Saat itu, Wang Chen berlumuran darah. Dagingnya berlumuran darah, dan tulangnya menakutkan. Di sisi lain, tulang-tulang supremasi yang terselubung surga juga terlihat, dan daging serta darahnya telah runtuh. Dalam pertukaran ini, mereka tidak memberikan ruang untuk bermanuver. Di bawah konfrontasi fisik yang paling intens, keduanya terluka parah. Darah berceceran terus-menerus, dan keduanya terengah-engah. Huff, Wang Chen, aku tidak menyangka tubuhmu sekuat itu. Wajah supremasi yang menyelubungi surga berkerut menahan rasa sakit. Matanya berkedip. Lagipula, supremasi yang terselubung surga telah melangkah ke tahap pertengahan matahari murni. Dia telah bertahan di level ini untuk waktu yang sangat lama. Kekuatan dan tubuh fisiknya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan prajurit pure yang biasa. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan ahli matahari murni biasa pun akan dimusnahkan dalam sekejap. Dia tidak menyangka Wang Chen sebenarnya setara dengannya. Bagaimana supremasi yang menyelubungi surga tidak terkejut. Kamu biasa saja. Menghadapi dengusan dingin Zetian, Wang Chen mencibir. Teknik tempering tubuh Dewa Bintang diaktifkan, dan bulungan tangan Dewa Bintang juga diaktifkan. Bersama dengan mantra Kaisar Naga. Untuk sesaat, tiga teknik budidaya di tubuh Wang Chen beredar pada saat yang bersamaan. Hualala. Kispiritual dunia tanpa akhir dan kekuatan bintang langsung mengalir ke tubuh Wang Chen. Angin menderu-deru dan ombak membubung ke langit. Energi bintang yang sangat padat serta esensi langit dan bumi memancarkan cahaya yang cemerlang. Tubuh Wang Chen seperti lubang hitam, menyerap dan memurnikan tanpa henti. Retak-retak-retak. Tubuhnya menggeliat dan tulangnya patah. Luka Wang Chen sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kecepatan pemulihan seperti itu sungguh mengejutkan. Bagaimanapun, luka parah yang diderita Wang Chen saat ini sudah cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri biasa dalam sekejap. Bahkan prajurit bulan hitam biasa atau prajurit yang murni setengah langkah tidak akan bisa pulih secepat itu. Star Body Tempering, Divine Stary Scroll, Imperial Dragon Skill, dan Cautic Power semuanya bersinar. Huff. Biasa saja. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Perhatikan bagaimana aku membunuhmu. Mendengar kata-kata arogan Wang Chen, Shrouding Heaven mendengus marah. Terutama ketika dia melihat kecepatan pemulihan Wang Chen tidak kalah dengannya, niat membunuh supremasi yang terselubung surga melonjak. Supremasi yang terselubung surga telah melangkah ke alam yang murni dan sulit untuk dibunuh. Meski begitu, kecepatan pemulihannya tidak memberinya keuntungan sama sekali. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Wang Chen tidak bisa dibiarkan hidup. Pada saat ini, keduanya menggunakan kecepatan tercepat untuk memulihkan tubuh fisik mereka setelah pertukaran sebelumnya dan siap untuk pertempuran lainnya. Astaga, astaga. Namun, pertarungannya tidak sesederhana itu. Saat Wang Chen dan supremasi Shrouding Heaven pulih dengan cepat, ada sedikit getaran di void. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di kehampaan, dan sebilah pedang putih tiba-tiba muncul. Suara mendesing. Niat membunuh yang mengerikan meledak dan langsung menuju ke dada Wang Chen. Hal ini membuat kulit kepala Wang Chen tergelitik dan dia berkeringat dingin. Pembunuh. Wang Chen terkejut. Dia tidak menyangka para pembunuh dari pembunuh rahasia akan bergerak. Terlebih lagi, aura ini sangat kuat sehingga jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang pembunuh biasa. Melihat pedang putih di depannya dalam sekejap, mata Wang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu meminta kematian. Pada saat ini, Wang Chen sangat marah dan dipenuhi niat membunuh. Pembunuh terkutuk ini tidak terkalahkan. Mati. Sambil mengaum, Wang Chen mengabaikan luka-lukanya dan meninju dengan kedua tinjunya. Ledakan. Di bawah pukulan itu, Void retak. Sesosok terlempar keluar dari distorsi dalam kehampaan. Ding. Ketika tinju Wang Chen mengenai pedang putih yang cepat dan ganas itu, percikan api muncul. Retak. 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 Dalam sekejap, pedang putih itu pecah berkeping-keping. Serangannya gagal, dan dia langsung ditarik keluar oleh Wang Chen. Mata dari sosok yang tersembunyi di Void tiba-tiba menyusut, dan wajahnya terkejut. Dia adalah seorang ahli dari Klan Roh, seorang pembunuh kuat dari pembunuh rahasia. Dia tidak menyangka kali ini, dia akan dikalahkan sepenuhnya oleh Wang Chen. Menghadapi niat membunuh Wang Chen yang mengerikan, sosok pria itu melintas, siap untuk melarikan diri. Masih ingin pergi. Melihat pria itu hendak melarikan diri, Wang Chen berteriak. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang dengan telapak tangannya. Di bawah telapak gelombang yang tumpang tindih, gelombang udara melonjak. Gelombang udara yang tak berujung berubah menjadi gelombang besar dan melonjak. Tidak. Di tengah gelombang udara, si pembunuh langsung berteriak. Astaga. Namun, teriakannya tidak berguna. Dalam sekejap, dia dimusnahkan oleh gelombang udara dan ditutupi oleh angin palem. Dengan raungan tumpul, darah berceceran, daging dan darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap, ahli ini berubah menjadi potongan daging dan darah yang tak ada habisnya. Hidupnya layu dalam sekejap. Astaga. Namun, saat Wang Chen membunuh si pembunuh, dia memuntahkan setegup darah. Sosok Wang Chen tiba-tiba berhenti. Saat ini, perutnya tertusuk pedang tajam. Saat itulah Wang Chen mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Jika reaksi Wang Chen sedikit lebih lambat, mungkin pedang tajam itu akan menembus jantungnya. Terlebih lagi, amukan api Rosefin semiliknya tidak menghentikan langkah si pembunuh. Astaga. Menyemburkan setegup darah, wajah Wang Chen menjadi pucat. Wang Chen telah terluka setelah bentrok dengan Tuan yang menyelubungi langit. Pada saat ini, menghadapi cedera seperti itu, bahkan wajah Wang Chen pun pucat. Mati. Melihat pembunuh lain muncul di sampingnya, Wang Chen meraung. Kekuatan pembunuh ini, dia mungkin telah mencapai level bintang. Meskipun dia hanya berada di tingkat bintang, prajuri tingkat bintang biasa tidak berbeda dengan semut di mata Wang Chen. Dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Namun, pembunuh di depannya ini bukanlah orang biasa. Mereka berasal dari Klan Roh. Klan Roh mewakili keanehan dan kekuatan. Mereka dilahirkan dengan keuntungan. Meskipun klan ini dikutub dan tidak ada yang bisa mencapai level matahari murni, setidaknya beberapa dari mereka bisa mencapai level bulan hitam. Level bulan hitam sudah menjadi batasan besar bagi Klan Roh. Namun, surga telah menutup satu pintu untuk mereka, namun membuka jendela lain untuk mereka. Sebagai keturunan klan kegelapan, mereka memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri. Kemampuan penyembunyian mereka yang kuat menjadikan mereka pembunuh alami dalam kegelapan. Mereka adalah pembunuh yang paling menakutkan. Seorang seniman bela diri tingkat stelar mampu menyembunyikan auranya dan menyelinap ke arah Wang Chen. Melalui vermilion bird flame, dia berhasil melukai Wang Chen. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya dia. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen berubah. Dia melihat ke arah pembunuh yang berbalik dan mencoba melarikan diri, dan dia menyerang dengan telapak tangannya. Hahaha, Wang Chen, aku akan menghentikanmu. Kali ini, Wang Chen menyerang, begitu pula supremasi yang menyelubungi surga. Saat kedua pembunuh itu saling membunuh, sebagian besar luka di Shrouding Heaven telah pulih. Saat ini, dia sedang menyerang ke depan. Ledakan. Dengan tergesa-gesa, Wang Chen menyerang dengan telapak tangannya. Of. Darah muncrat. Pembunuh yang melukai Wang Chen berhenti sejenak. Darah muncrat saat dia dikirim terbang ribuan meter jauhnya. Namun, karena serangan supremasi Shrouding Heaven, Wang Chen tidak dapat membunuhnya, jadi dia hanya terluka parah, namun dia masih bisa melarikan diri. Enyah. Wang Chen meraung marah sambil mengeluarkan pedang yang menembus perutnya. Dia berbalik dan menerkam Shrouding Heaven. Saat ini, Wang Chen dipenuhi dengan kebencian. Jika bukan karena fakta bahwa dia harus menarik perhatian semua orang agar pengawal kegelapan berhasil menyelamatkan Silan. Kenapa dia melakukan hal ini? Setelah domain luar angkasa diaktifkan, tidak peduli seberapa kuat pembunuh Sukuroh, mereka tidak akan mampu mengancam Wang Chen. Di dalam domain tersebut, Wang Chen adalah masternya. Tidak mungkin mereka bisa bersembunyi dari pandangan Wang Chen. Sayangnya, Wang Chen tidak bisa melakukan itu sekarang. Jika tidak, pengawal kegelapan akan terungkap. Mati. Darah berceceran di mana-mana. Wang Chen seperti iblis gila saat dia meninju dengan tinju pencarian surgawi lagi. Ledakan. Ruang itu berhenti, dan gelombang besar meledak. Lampu merah tanpa batas melesat ke langit. Api Rosevins berkobar dengan ganas. Ditiup angin, nyala api menari dan berubah menjadi naga panjang yang membelah langit. Hahaha, bagus, bagus, perhatikan bagaimana aku menghancurkanmu. Supremasi terselubung surga tertawa saat dia menghadapi tinju Wang Chen lagi. Dia menumpang telapak tangannya, dan asap hitam mengepul dari tangannya. Cahaya hitam tak berujung menyebar, menutupi langit dan bumi, dan terjalin dengan api Rosevins. Dalam sekejap mata, langit dan bumi membeku. Wang Chen dan Supremasi yang terselubung surga bertabrakan lagi. Gemuruh. Keresek. Keduanya bertabrakan lagi, dan langit dan bumi seakan runtuh. Guntur dan kilat yang tak ada habisnya turun. Gelombang udara bergulung ke segala arah. Bentrokan kekuatan berubah menjadi gelombang cahaya yang melesat ke langit dan ke angkasa luas. Off. Sambil meraung, Wang Chen muncrat darah lagi. Dagingnya mulai hancur lagi. Karena penghalang dari si pembunuh, luka-lukanya tidak dapat sembuh sepenuhnya. Sekarang dia menghadapi pertempuran sengit lagi, luka Wang Chen menjadi lebih serius. Enyah. Di dalam Celestial Tirk Fizz, energi kacau meledak. Wang Chen mengerahkan kekuatannya tanpa mempedulikan hal lain. Akhirnya, ekspresi Supremasi yang menyelubungi surga berubah. Dia terpaksa mundur oleh Wang Chen. Lengan langit dan bumi. Begitu dia mundur, Supremasi terselubung surga melambaikan lengan bajunya dan menggunakan keterampilan pamungkasnya untuk menyelimuti Wang Chen. He he, Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu akan menolak ini. Supremasi yang terselubung surga melambaikan lengan bajunya, menutupi langit dan bumi. Dia memandang Wang Chen, yang berlumuran darah, dan tertawa dingin. Pada saat ini, setelah Wang Chen terluka parah, Zetian menjentikan lengan bajunya dan tiba-tiba menggunakan jurus pamungkasnya. Lengan langit dan bumi. Segera setelah gerakan ini dilakukan, dunia menjadi gelap gulita dalam sekejap. Seolah-olah seluruh dunia ditutupi oleh lengan baju Zetian. Jubah panjangnya adalah harta ajaib yang sangat kuat. Dari situlah gelar Zetian berasal. Wuss. Angin menderu-deru dan gelombang udara mengamuk. Hahaha, Wang Chen, Dai, di dalam lengan semestaku, kamu akan binasa pada akhirnya. Melihat penampilan Wang Chen yang terengah-engah, Zetian tidak bisa berhenti tertawa saat ini. Hati Wang Chen tenggelam di hadapan jubah yang menutupi langit dan bumi. Kamu ingin membunuhku, Anda tidak memenuhi syarat. Melihat dia akan diselimuti, ekspresi Wang Chen muram. Seluruh ruang di surga tertutup rapat. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin menembus ruang dan melarikan diri, itu tidak mungkin. Apalagi dia tidak bisa pergi. Kuali langit dan bumi, tekan dunia. Akhirnya, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan menggunakan kuali langit dan bumi. Bas. Dunia berdering. Saat kuali langit dan bumi dikeluarkan, lampu merah menerangi gunung dan sungai. Dalam sekejap, dunia yang redup dipenuhi dengan cahaya ilahi. Suara mendesing. Sungai langit dan bumi mengalir deras dan menyapu tanpa henti ke segala arah. Cahaya melesat ke langit dan gelombang udara melonjak. Pada saat ini, di bawah naungan lengan langit dan bumi, dunia sebenarnya sangat indah. Gemuruh. Sungai itu melonjak dan bertabrakan dengan lengan langit dan bumi yang kuat berulang kali. Kuali langit dan bumi terus membesar dan mengguncang gunung dan sungai berulang kali. Bas. Bas. Di bawah kendali Wang Chen, kuali langit dan bumi bergetar terus-menerus. Dalam sekejap mata, kuali langit dan bumi berubah menjadi gunung yang megah. Ledakan. Gelombang udara meledak. Di bawah keagungan kuali langit dan bumi, lengan panjang yang menutupi langit menaris seperti iblis. Sampai jumpa. Gelombang suara yang melonjak bisa terdengar. Lengan panjangnya bergetar seperti iblis angin. Istirahatlah untukku. Akhirnya, ketika Wang Chen mendorong kuali langit dan bumi secara ekstrim, cahayanya seterang matahari. Ledakan. Di tengah deru Wang Chen, matahari merah meledak dalam sekejap. Hualala. Dunia runtuh, dan sembilan surga runtuh. Dao surga wiruntuh, dan dao besar dihancurkan. Saat ini, dunia sedang terjerumus ke dalam kekacauan. Pada saat itu, sungai kekacauan yang tak terbatas tiba-tiba meledak. Serangkaian ledakan terdengar tak henti-hentinya. Suara mendesing. Meninggal dunia. Serangkaian suara robekan terdengar. Dengan kuali langit dan bumi yang seperti gunung di tangannya, Wang Chen sama ganasnya dengan dewa perang. Kemanapun matanya memandang, gunung dan sungai melonjak. Bagaimana ini bisa terjadi, Wang Chen, kamu? Menghadapi serangan balik Wang Chen yang heboh, wajah Zetian menunduk. Apa yang sedang terjadi? Kuali di tangan Wang Chen sebenarnya sangat kuat. Di bawah pengaruh kuali di tangan Wang Chen, lengan panjangnya, yang menutupi langit, sebenarnya diambang roboh. Tidak. Kembali ke dunia luar, Zetian tertawa terbahak-bahak, tapi sekarang, dia panik. Dia menjerit nyaring dan buru-buru menarik kembali jubahnya. Kuali Wang Chen terlalu kuat. Pada saat ini, lengan langit dan bumi miliknya benar-benar menunjukkan tanda-tanda patah. Wus, 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 wus. Di tengah amukan angin, lengan baju itu mengepak dan berputar seperti naga, berputar dan mengaum. Suara mendesing. Saat Zetian menarik kembali jubahnya dengan panik, Wang Chen tiba-tiba muncul di dunia. Pada saat ini, Wang Chen tampak seperti dewa perang, diselimuti api yang berkobar dan tingginya puluhan meter. Dia memegang kuali langit dan bumi di tangannya, yang megah seperti gunung. Huff, Zetian, hari ini adalah hari kematianmu. Melihat dunia lagi, mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Membunuh. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia memanggil kuali langit dan bumi. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat. Saat Wang Chen mengayunkan kuali langit dan bumi, cahaya berkembang dan gelombang energi melonjak. Dalam cahaya itu, sebuah sungai panjang mengalir deras. Kuali langit dan bumi turun dari langit, menekan kepala Zetian. Wang Chen, jangan meremehkanku. Menyaksikan kuali jatuh, tubuh Zetian bergetar. Dia memelototi bufang. Mengguncang langit dan bumi. Dengan raungan kemarahan, dia melambaikan tangannya, menyebabkan perisai emas kuno muncul di tangannya. Perisai emas mekar dengan cahaya seperti bintang yang mempesona. Saat ini, kuali langit dan bumi seperti matahari merah. Matahari merah melawan bintang. Ini adalah pertempuran yang melampaui dunia. Suara mendesing. Wuss, wuss. Dua gelombang energi mencapai batasnya. Wuss, wuss. Cahaya menyala, dan matahari merah bertabrakan dengan bintang. Ledakan. Langit dan bumi terdiam. Pada saat ini, suara gemuruh lembut meledak di dunia ini. Gelombang suara ini menyebar dalam lingkaran, dan tidak lagi terbatas pada pegunungan ini. Dalam sekejap, orang-orang di kota Roh, yang jaraknya puluhan mil, terbangun dari mimpi mereka. Saat ini, seluruh wilayah selatan diselimuti oleh gelombang suara. Boom, boom, boom. Gunung-gunung runtuh dan tanah retak. Puncak gunung runtuh dan berubah menjadi abu akibat pengaruh gelombang suara dan gelombang udara. Seluruh desa sudah tidak ada lagi. Itu tertutup reruntuhan. Jika bukan karena penghalang misterius yang melindunginya, ia akan menghilang dari dunia ini. Saat gelombang udara mendatangkan malapetaka, dalam sekejap, seluruh pegunungan rata. Sejak saat itu, gunung-gunung lenyap, hanya menyisakan keagungan. Retak, retak, retak. Dalam tabrakan seperti itu, tubuh Zetian tersentak, dan wajahnya memucat. Perisai emas di tangannya mengeluarkan suara retakan yang jelas. Retakan yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar ke seluruh perisai emas seperti jaring laba-laba dan menyebar ke segala arah. Ledakan. Setelah beberapa saat, di tengah suara ledakan, perisai emas itu meledak. Cahaya keemasan yang tak berujung melonjak, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya terbang kemana-mana. Pada saat ini, perisai emas yang dulunya tak tertandingi telah lenyap sepenuhnya. Astaga! Saat perisai emas hancur, wajah Zetian menjadi gelap. Dia memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya terlempar. Retak, retak. Tubuhnya meledak di bawah sisa kekuatan kuali langit dan bumi. Darah berceceran di mana-mana, berubah menjadi hujan darah. Darah segar dalam jumlah tak terbatas menyatu ke dalam tanah. Dalam sekejap, sungai darah melonjak tanpa henti. Mati. Setelah mengirim Zetian terbang, mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Terengah-engah, dia menyingkirkan kuali langit dan bumi dan menggunakan keterampilan gerakan mengejar bulan untuk mengejar Zetian. Ledakan. Tinju kaisar langit kembali ditembakkan. Tidak. Zetian menjerit kesakitan saat menghadapi serangan Wang Chen. Pupil matanya menyusut, dan wajahnya berkerut. Dia kalah. Kekuatan Wang Chen jauh melebihi ekspektasi Zetian. Ledakan. Daging Zetian meledak, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Dia dikirim terbang ribuan meter jauhnya. Tubuhnya menggeliat, dan dia menjerit saat dia pulih dengan panik. Pada saat ini, dia benar-benar bisa merasakan kematian mendekat. Melihat Wang Chen hendak melayangkan pukulan lagi ke arahnya, Zetian menjentikan pergelangan tangannya dan sebuah batu hitam muncul di tangannya, yang telah memperlihatkan tangan putih kurusnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Dengan batu di tangan, Zetian tanpa rasa takut bertemu langsung dengan tinju kaisar surgawi Wang Chen. Ledakan. Pukulan Wang Chen mendarat tepat di atas batu. Retak, retak. Suara sesuatu yang pecah terdengar. Wajah Wang Chen berubah drastis dalam sekejap. Percikan. Wang Chen memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Di bawah serangan ini, dia benar-benar terlempar. Itu. Wang Chen menatap batu hitam di tangan Zetian dengan bingung. Haha, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan tubuh jasmani. Bermimpilah. Ini adalah batu perbaikan langit. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengalahkanku. Zetian tertawa terbahak-bahak dengan batu di tangannya. Saat ini, dia berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada Wang Chen. Namun, dia yakin. Dia lebih kuat dari Wang Chen. Jika bukan karena harta karun Wang Chen yang tak terkalahkan, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sekarang, dia menggunakan hartanya yang paling kuat. Ini adalah batu pengolah langit yang dia peroleh di masa lalu. Batu penyembuh langit mampu memperbaiki langit. Bagaimana cara memblokir serangan Wang Chen? Seseorang bisa melupakan tentang mengguncang batu pengolah langit sebelum memasuki alam yang murni. Zetian berada dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi Wang Chen juga dalam kondisi yang menyedihkan. Seberapa gila pertarungan mereka berdua. Setelah menderita luka berat, pertarungan mereka akhirnya terhenti, membuat mereka bisa mengatur nafas. Pergi ke neraka. Ekspresi Wang Chen berubah saat mendengar kata-kata Zetian. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berteriak. Bang! Dia mengulurkan tangan dan mengambil sesuatu di sampingnya. Teriakan tragis terdengar dari kehampaan. Sesosok telah ditangkap oleh Wang Chen. Percikan. Tangannya terkoyak, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Bahkan jiwanya terkoyak oleh Wang Chen. Itu adalah pembunuh lain dari pembunuhan terselubung. Mereka selalu memanfaatkan celah ini untuk menyerang Wang Chen, tapi kali ini, Wang Chen tidak memberi mereka kesempatan. Pembunuh itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia menjadi seonggok daging dan darah, hidupnya benar-benar layu. Ledakan. Pada saat yang sama, Wang Chen melihat serangkaian ledakan di kejauhan. Itu mereka. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat melihat ini. Pertempuran telah dimulai di reruntuhan desa. Tampaknya pengawal tersembunyi telah terungkap. Apakah Zilan telah diselamatkan? Wang Chen memandang Zetian dengan ekspresi muram. Huff, ada kaki tangan. Hehe, Wang Chen, apakah menurutmu kamu punya kesempatan untuk pergi hari ini? Zetian, yang juga memperhatikan hal ini, mengangkat alisnya dan tersenyum dingin. Ketika Wang Chen datang untuk menyelamatkan Zilan, Zetian mengira mungkin ada kaki tangannya. Sayangnya, komplotannya belum muncul. Hal ini membuat Zetian bertanya-tanya apakah Wang Chen benar-benar datang sendirian. Pada saat ini, suara pertempuran di bawah membuat Zetian tertawa. Tuan, ini buruk. Kita telah jatuh ke dalam perangkap. Ayo pergi. Saat Zetian tertawa dingin, tangisan seditiba-tiba terdengar dari reruntuhan desa. Tuan, Nona Zilan telah dibawa pergi. Ada jalan bawah tanah di sini. Kemudian, tangisan kedua yang menyayat hati datang. Ah! Terdengar jeritan yang mengental. Darah menyembur kemana-mana. Wang Chen melihat seorang pria yang pernah menjadi pengawal kegelapan langsung dipenggal di tempat. Para anggota klan tersembunyi sekarang menunjukkan kemampuan membunuh mereka yang gagah berani. Apa? Melihat pemandangan ini dan mendengar perkataan orang-orang ini, wajah Wang Chen langsung membeku dan menjadi pucat karena ketakutan. Zilan telah dibawa pergi. Ada jalan bawah tanah di sini. Ekspresi Wang Chen tidak sedap dipandang. Meskipun mereka telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada jalan bawah tanah di bawah desa. Kemana arahnya? Mungkin, saat dia muncul, Zilan sudah tergerak. Oh, benar. Dalam sekejap, Wang Chen memikirkan sesuatu. Pengawal kegelapan telah menerima kabar bahwa beberapa ahli dari klan tersembunyi telah tiba di desa pada malam hari. Namun, tidak satupun dari mereka yang muncul pada saat pertempuran ini. Mungkinkah?